Segera, mereka berdua menyusul Lin Long. Namun, Hao Feng Lan, yang pernah menderita sekali, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Lin Long seperti sebelumnya. Setelah menghitung jarak, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan mengejar Lin Long dengan kecepatan penuh. Pada saat Lin Long bereaksi, dia sudah berada di depan Lin Long. Lin Long mengerutkan kening melihat kemunculan tiba-tiba pihak lain, dan segera berkata dengan dingin, Guru, sebagai seorang guru, kamu sebenarnya melanggar aturan untuk datang ke sepuluh jurang vertikal. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh orang-orang dari Rune? Fakultas. Bagaimana anak ini tahu bahwa saya seorang guru? Hao Feng Lan tercengang. Namun, dia dengan cepat memahami bahwa itu karena kehendak ilahi Lin Long yang kuat sehingga Lin Long mendengar percakapannya dengan gadis berpakaian hitam di dalam sel. Aku tidak berharap kamu menemukan identitasku, tapi itu tidak masalah. Hanya kamu yang tahu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, tidak ada yang akan mempercayaimu. Hao Feng Lan tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, tanda muncul di pedang tanda kayu di tangannya. Mengetahui bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, Lin Long buru-buru mengaktifkan pedang Rune kayu di tangannya. Dia sudah menyerah untuk melarikan diri. Karena pihak lain bisa muncul dengan cara seperti itu, teknik gerakannya pasti lebih cepat daripada miliknya, dan tidak ada gunanya berlari. Pada saat berikutnya, Hao Feng Lan tiba-tiba bergerak, dan pedang panjang di tangannya menusuk ke arah Lin Long. Dalam sekejap, gelombang aura pedang melesat. Lin Long juga menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menyerang, dan terdengar bunyi gedebuk. Kemudian, Lin Long langsung mundur tujuh atau delapan langkah. Adapun Hao Feng Lan, dia juga mundur dengan kecepatan yang sama. Dengan kata lain, keduanya tampak berimbang. Tidak mungkin, bagaimana Lin Long bisa menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Gadis berbaju hitam yang baru saja tiba secara alami membelalakan matanya karena terkejut melihat pemandangan ini. Ini tentu saja karena Lin Long lebih akrab dengan pedang rune kayu di tangannya, dan justru karena itulah dia bisa bertarung dengan Hao Feng Lan sedemikian rupa. Kalau tidak, dia pasti akan dirugikan. Aku tidak menyangka kamu akan memperbaiki pedang rune kayu itu lagi, kata Hao Feng Lan sambil mengerutkan kening. Dia secara alami telah melihat pertarungan sengit antara Lin Long dan gadis berbaju hitam, dan dengan demikian memiliki pemahaman tentang kekuatan Lin Long. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menggunakan pedang rune kayu untuk menghadapi Lin Long, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Long akan meningkat dalam waktu sesingkat itu? Ini semua berkat kamu, kata Lin Long. Namun, kamu salah jika mengira kamu bisa kabur begitu saja. Hao Feng Lan tiba-tiba tertawa. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Lin Long lagi. Namun, kali ini, dia tidak langsung terburu-buru. Sebaliknya, gerak kakinya terus berubah. Dengan sekali pandang, Lin Long tahu bahwa lawannya telah menggunakan semacam teknik gerakan. Jika itu terjadi, keadaan akan menjadi berbahaya. Lin Long mengerutkan kening. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan kecepatan reaksinya sendiri untuk menghadapi pihak lain. Namun, konsekuensinya adalah setelah beberapa gerakan, pedang lawannya menebas bahu kirinya. Meski dengan teknik tubuh, bahu kirinya masih mengalami cedera serius. Wanita muda berbaju hitam secara alami tersenyum saat melihat ini. Dia mengira Hao Feng Lan akan membutuhkan bantuannya untuk menghadapi Lin Long. Siapa sangka Lin Long tidak akan mampu melawan setelah Hao Feng Lan menggunakan teknik gerakannya. Sebelum dia menyadarinya, beberapa gerakan telah berlalu, dan Lin Long dipukul tiga kali lagi. Meskipun tidak ada serangan yang berakibat fatal, Lin Long pasti akan kalah jika ini terus berlanjut. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakan serangan bunuh diri. Tatapan Lin Long menjadi dingin. Dengan keputusan ini, dia mengabaikan aura pedang pihak lain ketika dia menyerang lagi. Sebaliknya, ia langsung menyerang dada lawannya. Bocah ini ingin mati bersamaku. Hao Feng Lan kaget saat melihat serangan Lin Long. Meskipun dia pasti bisa melukai Lin Long dengan parah, dia juga akan terluka. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menarik pedang kayu rune di tangannya dan menyerang Lin Long ke arah lain. Yang membuatnya tertekan adalah Lin Long masih menggunakan serangan bunuh diri. Hao Feng Lan, yang tidak berniat untuk terluka, hanya bisa menarik kembali pedang rune kayu di tangannya. Wanita muda berbaju hitam yang melihat serangan Lin Long segera ingin bergabung dalam pertempuran. Menurutnya, jika dia dan Hao Feng Lan bergabung melawan Lin Long, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Suara mendesing. Pada saat inilah Hao Feng Lan merasakan kekuatan yang kuat di belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang diam-diam menyerangnya. Hao Feng Lan kaget dan buru-buru membalikkan tubuhnya ke samping. Hal ini memberi Lin Long kesempatan untuk menebas kaki kanannya. Hao Feng Lan dengan cepat menghindar ke kanan, sementara Lin Long memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari ke belakang Hao Feng Lan. Meskipun serangan ini melukai Hao Feng Lan, namun tidak berakibat fatal. Jika dia terus bertarung dengan Hao Feng Lan, itu akan merugikannya. Oleh karena itu, dia secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari ke arah itu. Ada seseorang berdiri tidak jauh di depannya. Orang inilah yang melempar batu untuk mengalihkan perhatian Hao Feng Lan. Kalau tidak, dia tidak akan sempat melukai Hao Feng Lan. Orang ini tidak lain adalah Zhao Ding, yang pernah terluka sebelumnya. Zhao Ding merasa dia sudah pulih sedikit, jadi dia pergi jalan-jalan. Karena itulah dia melihat Lin Long dipaksa terpojok. Setelah memikirkannya, dia melempar batu. Karena itulah Lin Long mendapat kesempatan seperti itu. Setelah tertegun sejenak, gadis berbaju hitam itu buru-buru mengejarnya. Adapun Hao Feng Lan, dia juga mengejar Lin Long setelah jeda singkat. Namun, karena cedera pedang ada di kakinya, kecepatan Hao Feng Lan jelas jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia tidak segera mengejar Lin Long. Sebaliknya, Lin Long melarikan diri ke jurang di sebelah kanan. Saat ini, Zhao Ding sudah bergegas ke jurang ini. Hao Feng Lan dan gadis berbaju hitam secara alami mengejarnya. Namun, begitu mereka masuk, tiga benda berwarna putih seperti telur melesat ke arah mereka. Gadis berbaju hitam, yang sebelumnya menderita kerugian besar, buru-buru berteriak, hati-hati, itu telur burung roh hitam. Dia mengira Lin Long masih menyimpan telur burung roh hitam di tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata gadis berbaju hitam, Hao Feng Lan, yang awalnya ingin menghancurkan benda-benda ini dengan satu serangan pedang, buru-buru menggunakan 120 persen kekuatannya untuk mengambil tiga benda itu. Setelah kebingungan, dia dan gadis berbaju hitam akhirnya menangkap ketiga benda itu. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah ketiga benda tersebut bukanlah telur sama sekali. Itu jelas tiga buah putih. Ketika gadis berbaju hitam melihat bahwa itu adalah buah putih, dia hanya bisa tersipu malu. Dia segera berkata dengan canggung, aku baru saja menderita kerugian dan memecahkan beberapa telur burung roh hitam. Nona muda, ayo cepat kejar mereka, kata Hao Feng Lan buru-buru. Dia tidak punya banyak waktu, dan akan buruk jika dia tidak bisa menangkap Lin Long secepat mungkin. Keduanya buru-buru mengejar Lin Long, dan mereka segera mencapai persimpangan jalan. Setelah tiba di sini, alis Hao Feng Lan terjalin erat. Ini karena dia sebenarnya tidak bisa melihat kemana mereka berdua lari. Tak berdaya, dia hanya bisa mengaktifkan rune deteksi lagi. Ketika dia merasakan lokasi Lin Long, ekspresinya langsung menjadi jelek. Ini karena Lin Long sebenarnya telah melarikan diri jauh. Bocah ini benar-benar bisa lari. Gadis berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tanpa banyak bicara, keduanya mengejar Lin Long lagi. Namun, kali ini, Lin Long jelas lebih berhati-hati. Begitu Hao Feng Lan mendekat, dia langsung melarikan diri tanpa jejak. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan cedera kaki Hao Feng Lan. Kalau tidak, itu akan tetap sama seperti sebelumnya, dan Lin Long tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, Lin Long secara alami tidak bersama dengan Zhao Ding karena jelas lebih nyaman baginya untuk melarikan diri sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Melihat betapa cepatnya Lin Long berlari, gadis berbaju hitam itu hanya bisa mengerutkan kening. Kami hanya bisa berpencar dan memblokirnya di tengah, kata Hao Feng Lan. Tentu saja, ia juga bisa memberinya waktu untuk beristirahat, namun masalahnya adalah saat ia selesai beristirahat, Zhao Leng Tong sudah berada di sana. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya metode. Meski cara ini akan sedikit membuang waktu, namun tetap bisa mengepung pihak lain dalam waktu terbatas. Segera, keduanya mengejar Lin Long. Setelah mendekati Lin Long dan memastikan lokasi spesifiknya, Hao Feng Lan meminta gadis berbaju hitam untuk tetap di satu sisi dan memblokir Lin Long, mencegahnya keluar dari sisi ini, sementara dia berputar-putar. Saat ini, Lin Long kebetulan berada di jurang, dan Hao Feng Lan berputar-putar, jadi dia tidak menyadarinya. Pada saat dia menyadari bahwa mereka berdua mengelilinginya dari kedua sisi, semuanya sudah terlambat. Sebelum mereka berdua benar-benar mengepungnya, Lin Long langsung bergegas menuju gadis berbaju hitam karena dia tahu bahwa dia hanya bisa pergi dengan menerobos sini. Kalau tidak, jika dia benar-benar menunggu Hao Feng Lan mengelilinginya dari sisi lain, dia tidak akan bisa pergi. Segera, dia datang ke depan gadis berbaju hitam. Melihat Lin Long bergegas mendekat, gadis berbaju hitam itu berkata dengan garang, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Lin Long, sebaliknya, menebasnya dengan pedangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gadis berbaju hitam buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Saat aura pedang menghantam, gadis berbaju hitam itu langsung mundur beberapa langkah. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Lin Long menebas lagi. Metode Lin Long untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin efektif. Pada saat Hao Feng Lan tiba, dia telah memaksa gadis berbaju hitam itu untuk berdiri di depan sebuah batu besar. Saat ini, Hao Feng Lan jelas sedikit ragu-ragu. Dia berkata kepada Lin Long, nak, menjauhlah dari nona muda itu. Kalau tidak, aku akan berusaha sekuat tenaga dan membunuhmu. Meski Lin Long masih belum bisa mengendalikan gadis berbaju hitam, dia tahu jika Lin Long ingin menyerang, gadis berbaju hitam itu pasti akan terluka oleh pedang Lin Long. Menjauhlah darinya lalu biarkan kau berurusan denganku. Aku tidak sebodoh itu, kata Lin Long dengan ekspresi tenang. Lalu apa yang kamu inginkan? Hao Feng Lan mengerutkan kening. Mundur sejauh 700 hingga 800 kaki, kata Lin Long. Itu tidak mungkin. Hao Feng Lan segera berkata. Mundur sejauh ini berarti dia akan membuang-buang energinya kali ini. Jika kamu tidak mundur, maka aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh gadis ini. Lin Long berkata dengan dingin. Baiklah, Hao Feng Lan hanya bisa berkata tanpa daya. Saat dia berbicara, dia mulai mundur. Pada saat itulah gadis berbaju hitam di depan Lin Long bergerak. Dia tiba-tiba menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dia sudah terluka, jadi dia pada dasarnya bertarung dengan nyawanya seperti Lin Long. Tentu saja, itu untuk memperjuangkan kesempatan bagi Hao Feng Lan. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dia bereaksi dengan cepat dan mencambuk pedang kayu rahasia di tangannya. Pa, gadis berpakaian hitam itu terpaksa mundur lagi. Cepat mundur. Aku tidak punya banyak kesabaran. Lin Long berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mundur. Karena itu, Hao Feng Lan hanya bisa mundur lebih cepat. Sedangkan untuk gadis berbaju hitam, dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tidak ingin Hao Feng Lan mundur, dia tidak akan bisa menghentikan Lin Long jika dia benar-benar bergegas. Jika itu terjadi, Lin Long mungkin akan mati jika dia mempertaruhkan nyawanya. Setelah Hao Feng Lan mundur, Lin Long menatap gadis berbaju hitam dan tersenyum. Nak, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke depan, meninggalkan gadis berbaju hitam yang sangat marah hingga dia akan muntah darah. Pada saat ini, Lin Long masih bisa membunuh gadis berbaju hitam jika dia mempertaruhkan nyawanya. Namun, masalahnya adalah setelah dia membunuhnya, Hao Feng Lan akan bergegas dan dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan hal yang berat dan tidak bermanfaat seperti itu. Kekuatan Hao Feng Lan harus dibatasi oleh 10 jurang vertikal. Kalau tidak, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk berurusan denganku. Lin Long berpikir sambil berlari. Dengan pengalamannya yang kaya, dia secara alami dapat memahami hal ini. Namun, dia tidak mengetahui secara spesifik. Setelah Lin Long lari jauh, Hao Feng Lan kembali ke tempat gadis berbaju hitam itu berada. Nona, kamu baik-baik saja. Ketika dia melihat gadis berbaju hitam itu baik-baik saja, dia tidak bisa menahan nafas lega. Namun, dia tetap menanyakan pertanyaan seperti itu. Aku baik-baik saja. Kamu harus segera menangkap bocah itu. Gadis berbaju hitam mengerutkan alisnya. Selama jangka waktu ini, dia telah meminum pil penyembuh dan mulai bermeditasi di tempat untuk pulih. Ini, aku khawatir ini akan sedikit sulit. Hao Feng Lan tersenyum pahit. Jika gadis berbaju hitam itu tidak terluka, dia masih bisa mengepung Lin Long seperti sebelumnya. Sekarang gadis berbaju hitam itu terluka, bagaimana dia bisa menggunakan metode seperti itu? Tentu saja, dia juga bisa menunggu cedera kakinya sedikit pulih. Namun, saat cedera kakinya sembuh, Zhou Leng Tong sudah tiba. Bagaimana dia bisa tetap tinggal di jurang? Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun gadis berbaju hitam itu tidak mau, dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk menangkap Lin Long sekarang. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengerutkan alisnya. Nona, jangan khawatir. Selama bocah nakal itu tetap di sini, akan selalu ada kesempatan untuk menangkapnya. Akan lebih baik lagi jika dia keluar dari Institut Runes, kata Hao Feng Lan buru-buru. Setelah beberapa saat, ketika waktunya hampir habis, Hao Feng Lan meninggalkan 10 jurang vertikal. Selama proses ini, Lin Long secara alami sangat khawatir. Dia takut Hao Feng Lan dan gadis berbaju hitam akan menyerang lagi. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia tidak melihat Hao Feng Lan lagi setelah sehari. Ketika waktunya habis, jaring energi tak kasat mata di atas kepalanya segera menghilang. Mengetahui bahwa dia sudah bisa meninggalkan jurang, Lin Long buru-buru memanjat. Segera, dia mencapai puncak. Tak lama kemudian, orang-orang yang masih hidup pun ikut naik. Zhao Ding juga ada di antara mereka. Hal ini membuat Lin Long menghela nafas lega. Jika bukan karena Zhao Ding, dia pasti sudah mati di jurang, terutama saat dia dikelilingi oleh Hao Feng Lan dan gadis berbaju hitam. 1872 Ada sekitar selusin orang yang meninggal di dalam, tapi ini sepertinya sesuai ekspektasi Zhao Leng Tong, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Melihat mereka, Zhao Leng Tong berkata, karena kamu telah berhasil tinggal di 10 jurang vertikal selama sehari semalam, kamu dapat meninggalkan sekolah Rune kami. Tentu saja, kalian yang ahli dalam bidang Rune dapat berpartisipasi dalam penilaian sekolah kami dan menjadi murid kami. Sedangkan yang lainnya, Anda juga bisa tinggal di School of Runes dan bekerja untuk kami. Kami akan membalas Anda. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, dengan kata lain, kamu punya tiga pilihan. Pilihan ada di tanganmu. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa memberitahuku sekarang. Aku akan meminta seseorang untuk segera membawamu pergi. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang langsung berkata ingin pergi. Orang-orang ini jelas tidak memiliki pengetahuan tentang Rune. Beberapa ingin berpartisipasi dalam penilaian. Sedangkan bagi mereka yang tetap bekerja di School of Runes, hanya ada satu orang. Kakak Zhao, apa rencanamu? Linlong memandang Zhao Ding di sampingnya. Sebaiknya aku pergi. Rune sama sekali tidak punya tempat di sini. Zhao Ding tersenyum pahit. Kalau begitu berhati-hatilah, kakak Zhao, kata Linlong. Adik Lin, apakah kamu akan tinggal di sini? Zhao Ding bertanya. Ya, Linlong mengangguk. Dia harus melakukan ini karena dia sama sekali bukan tandingan gadis berbaju hitam. Saat ini, gadis berbaju hitam tidak jauh darinya, menatapnya seperti seekor harimau sedang mengawasi mangsanya. Kalau begitu, kamu juga harus berhati-hati, kata Zhao Ding. Kalian, pilihan apa yang ingin kamu ambil? Saat ini, suara Zhao Lengtong tiba-tiba terdengar. Dia melihat ketiga orang di sisi Linlong, termasuk gadis berbaju hitam. Jelas sekali bahwa yang lain sudah menentukan pilihannya. Hanya mereka bertiga yang belum melakukannya. Saya memilih untuk meninggalkan sekolah Rune, kata Zhao Ding. Baiklah, kalau begitu, berdirilah di sana. Zhao Lengtong menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di sebelah kirinya. Sudah ada lebih dari sepuluh orang berdiri di sana. Hati-hati di jalan, Zhao Ding memandang Linlong lagi. Saat dia hendak pergi, Linlong tiba-tiba berkata, tunggu. Apa itu? Zhao Ding sedikit bingung. Linlong mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya, lalu berkata, kakak Zhao, ada beberapa benda di dalamnya yang tidak berguna bagiku. Mengapa aku tidak memberikannya padamu? Adik Lin, bagaimana aku bisa menerima barangmu? Zhao Ding mau tidak mau berkata. Saat dia hendak mengembalikan cincin tata ruang, suara Zhao Lengtong terdengar lagi, cepatlah. Mendengar desakan tersebut, Zhao Ding tidak mengembalikan cincin luar angkasa dan malah berjalan cepat ke arah itu. Melihat Zhao Ding pergi, senyuman muncul di wajah Linlong. Hal-hal di dalamnya memang tidak berguna baginya. Namun, mereka sangat berguna bagi orang-orang seperti Zhao Ding. Ini karena ada dua teknik bela diri tingkat lokal di dalamnya. Jika sampai bocor ke dunia luar, pasti akan menyebabkan banyak orang berebut. Zhao Ding tidak menyangka Linlong akan memberinya barang semahal itu, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya atas desakan Zhao Lengtong. Ketika dia keluar, tentu saja dia akan terkejut. Zhao Ding mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Di mata Linlong, memberinya barang-barang ini adalah hukuman ringan. Apa rencanamu? Zhao Lengtong bertanya pada Linlong dan gadis berbaju hitam. Saya berencana untuk berpartisipasi dalam penilaian, kata Linlong. Dia bisa mengendalikan pedang kayu rune, jadi dia yakin bisa lulus ujian. Baiklah, kalau begitu pergilah ke sana. Zhao Lengtong segera menunjuk ke arah lain. Ada lima orang berdiri di sana. Linlong segera berjalan mendekat. Setelah itu, Zhao Lengtong memandang gadis berbaju hitam itu dan bertanya, bagaimana denganmu? Saya juga ingin ikut penilaian, kata gadis berbaju hitam itu. Alasan mengapa dia menunggu sampai sekarang adalah secara alami untuk melihat bagaimana Linlong akan memilih. Bagaimanapun, tujuannya adalah mendapatkan token diok di Linlong. Kemudian, gadis berbaju hitam juga berjalan ke arah Linlong dan berdiri di sampingnya. Nak, kamu benar-benar seorang pengikut, kata Linlong acu tak acu sambil menatap gadis berbaju hitam itu. Gadis, pengikut, kata-kata seperti itu langsung membuat wajah gadis berbaju hitam itu berubah muram. Jaga mulutmu, atau aku pasti akan menjahitnya suatu hari nanti, kata gadis berbaju hitam itu dengan marah. Aku harap kamu bisa melakukannya. Aku tidak akan menjahit mulutmu ketika saatnya tiba, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Keduanya tidak terus bertengkar, karena Zhao Lengtong telah membawa mereka ke kota. Segera, dia membawa Linlong dan Zhao Lengtong keluar rumah. Saat ini, dua murid dari sekolah Rune datang. Kedua murid ini juga memiliki pedang perunggu yang tergantung di pinggang mereka. Salam, kakak senior Zhao, keduanya berkata dengan hormat kepada Zhao Lengtong. Inilah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam penilaian besok. Anda dapat mengatur akomodasi mereka dan urusan lainnya, kata Zhao Lengtong kepada mereka berdua. Ya, keduanya buru-buru mengangguk. Setelah itu, Zhao Lengtong pergi, dan mereka berdua berkata kepada Linlong dan yang lainnya, silakan ikuti kami. Keduanya sedang mengatur akomodasi mereka. Segera, selain Linlong dan gadis berbaju hitam, orang-orang lainnya sudah diatur. Saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan canggung, maaf, kalian berdua. Sepertinya hanya ada satu kamar yang tersisa. Apakah kalian keberatan tinggal bersama? Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Sepertinya ini tidak terlalu bagus. Gadis berbaju hitam itu mengerutkan kening. Salah satu dari dua orang itu mengerutkan kening. Sudah cukup bagus kalau ada tempat untuk kamu tinggal. Kenapa kamu begitu pilih-pilih? Orang ini adalah seorang wanita. Dia sepertinya tidak menyukai gadis cantik berbaju hitam. Selama ini, dia tidak bersikap baik padanya. Ketika dia mendengar kata-kata gadis berbaju hitam itu, dia langsung mengejeknya. Orang lain bahkan lebih malu lagi. Sebagai murid laki-laki, dia juga tidak ingin gadis berbaju hitam itu tinggal bersama Linlong. Namun, dia tidak berani menyinggung perasaan wanita di sampingnya, jadi dia pun berkata, ini hanya untuk satu malam. Bukan apa-apa. Baik-baik saja maka, yang tidak disangka mereka berdua adalah gadis berbaju hitam tiba-tiba mengatakan ini. Perubahan sikapnya sungguh tidak terduga. Alasannya tentu saja karena gadis berbaju hitam berpikir bahwa tinggal bersama Linlong akan membuatnya lebih mudah untuk merebut barang-barangnya. Oleh karena itu, dia langsung menyetujuinya. Keberatannya sebelumnya sepenuhnya merupakan tindakan bawah sadar. Kupikir kamu adalah wanita yang suci. Kamu hanya orang yang pelin-pelan. Wanita itu mencibir. Kamu, gadis berbaju hitam itu sangat marah hingga wajahnya yang cantik memerah. Namun, dia akhirnya menahannya. Ini karena dia tahu bahwa yang terbaik adalah mematuhi peraturan di Akademi Rune. Kalau tidak, jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah meledak. Kenapa kamu begitu sombong? Saya pasti akan memberi Anda pelajaran di masa depan. Gadis berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya. Haha, kalau begitu sudah beres. Kalian berdua akan tinggal di kamar yang sama. Pria lainnya tertawa. Linlong tidak keberatan karena dia melihat bahwa itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, jika gadis berbaju hitam itu benar-benar ingin berurusan dengannya, percuma saja meskipun dia tinggal di kamar lain karena orang lain tinggal sangat dekat dengan mereka. Tentu saja, yang terpenting adalah Linlong sama sekali tidak takut pada gadis berbaju hitam. Kemudian, kedua orang itu membawa Linlong dan gadis itu ke sebuah ruangan kecil. Barang-barang di ruangan itu sangat sederhana. Selain tempat tidur dan meja, tidak ada yang lain. Kalian berdua, ini tanda pinggangmu. Kemudian, pria itu mengeluarkan dua token besi hitam dari cincin luar angkasanya. Satu sisi token besi itu bertuliskan, Akademi Rune, sementara sisi lainnya berwarna hitam legam. Itu terlihat sangat biasa, tapi Linlong bisa merasakan ada energi misterius yang tersembunyi di dalamnya. Linlong dan gadis berbaju hitam masing-masing mengambil satu. Setelah itu, pria itu berkata lagi, tolong tuliskan nama kalian di sisi yang berwarna hitam legam. Tulis saja dengan jari kalian. Gadis berbaju hitam sepertinya sudah tahu hal seperti itu akan terjadi, jadi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia segera menulis sesuatu di sisi hitam legam. Linlong melihat bahwa dia menulis, Usuan, tapi dia tidak tahu apakah itu nama aslinya. Jadi Nonawu melihat kedua kata itu, pria itu tidak bisa menahan tawa. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti karena dia melihat dengan jelas ekspresi gadis itu yang tidak tepat. Adapun Linlong, dia menulis, Linli. Gadis berbaju hitam itu tahu bahwa namanya adalah Linli, jadi tentu saja dia tidak menulis nama aslinya. Setelah itu, laki-laki itu berkata lagi, Baiklah, sekarang potong jari telunjuk kananmu dan teteskan setetes darahmu padanya. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, Linlong hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu gadis berbaju hitam juga tidak keberatan. Dia langsung memotong jari telunjuk kanannya dan meneteskan setetes darah ke atasnya. Setelah Linlong melakukan apa yang diperintahkan, kedua orang itu tidak lagi berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka menatap kedua token pinggang itu. Mungkinkah ada semacam metafisika yang terlibat? Linlong berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, pria itu menganggup dan berkata, tidak ada reaksi dari kedua token pinggang itu. Kamu belum pernah ke Akademi Rune kami sebelumnya. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, mulai sekarang, kedua tanda pinggang ini akan menjadi identitasmu. Namun, karena kamu belum lulus penilaian besok, kamu belum menjadi murid Akademi Rune kami. Gadis itu melanjutkan, karena itu, ada banyak batasan pada dirimu. Kamu tidak boleh meninggalkan ruangan ini, dan hanya bisa berangkat besok sebelum penilaian. Terlebih lagi, selama jangka waktu ini, kamu tidak boleh mengalami konflik apapun. Jika ada konflik apapun, susunan rahasia besar akan merasakannya. Pada saat itu, kamu akan dibunuh. Menjelang akhir, nada suaranya menjadi dingin, membuat Linlong yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Linlong mau tidak mau bertanya, apakah akan sama setelah saya menjadi murid? Jika itu masalahnya, tidak ada bedanya dengan dikurung di dalam sangkar. Pria itu segera tersenyum dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Ini hanya untuk mereka yang belum menjadi murid sejati. Begitu kamu menjadi murid Akademi Rune kami, tidak akan ada banyak batasan. Itu bagus. Linlong hanya bisa mengangguk. Baiklah, kami berangkat dulu. Dengan itu, keduanya segera pergi, meninggalkan Linlong dan gadis berbaju hitam di belakang. Setelah melirik Linlong, gadis berbaju hitam itu tetap diam dan duduk di ranjang kayu. Alasan mengapa dia setuju adalah untuk melihat apakah ada metode untuk menghadapi Linlong. Namun, ketika dia ingat bahwa Linlong lebih kuat darinya, dia malah khawatir Linlong akan menghadapinya. Ketika dia mendengar tentang fungsi token itu, dia langsung menghela nafas lega. Dia sebelumnya telah mendengar tentang peraturan tersebut, tetapi sejenak melupakannya. Hanya ketika pria itu menyebutkannya barulah dia mengingatnya. Linlong tidak berbicara, melainkan mengambil token itu dan memeriksanya dengan serius. Gadis berpakaian hitam berkata, tidak perlu mempelajarinya. Saat ini kita memang dibatasi. Jika kita melakukan gerakan apapun, susunan rahasia yang besar akan merasakannya. Ketika itu terjadi, dua orang sebelumnya pasti akan datang. Mengingat kekuatan kita, kami bukan tandingan mereka. Gadis berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin ketika Linlong tidak menjawab. Namun, dia tidak lagi memperhatikannya dan malah menutup matanya untuk beristirahat. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Selama periode waktu ini, Linlong juga mempertimbangkan untuk mendekati gadis berbaju hitam. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya, karena dia tahu jika dia benar-benar bergerak, dia akan dikurung atau dibunuh. Sedangkan untuk gadis berbaju hitam, dia tidak bergerak apapun di malam hari. Sebelumnya, Hao Fenglan juga tidak datang. Agaknya, dengan otoritasnya, dia tidak bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Keesokan paginya, pria dari hari sebelumnya mengetuk pintu. Ketika dia membuka pintu, Linlong melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Dibandingkan dengan gadis itu, pria ini tidak diragukan lagi lebih mudah bergaul. Ketika dia melihat Linlong dan gadis itu, dia langsung tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah tidurmu nyenyak tadi malam? Tidak buruk, Linlong mengangguk. Kalian berdua sekarang bisa mengikuti saya untuk berpartisipasi dalam penilaian, kata pria itu. Senior, apa isi penilaiannya? Linlong bertanya. Itu hanya pengetahuan rahasia umum. Sangat sederhana. Jika Anda memiliki kekuatan, akan sangat mudah bagi Anda untuk melewatinya, kata pria itu. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak. Linlong mengangguk. Kemudian, pria itu membawa mereka keluar dari tempat itu. Segera, mereka dibawa ke Aula. Sebelum masuk, Linlong sudah bisa merasakan ada banyak orang di dalam. Ketika dia masuk, dia melihat ada sekitar 100 orang duduk di dalam. Penilaiannya belum dimulai. Kalian bisa duduk di dalam dulu. Setelah mengatakan itu, pria itu keluar. Adapun Linlong, dia dengan santai menemukan kursi kosong dan duduk. Sedangkan untuk gadis berbaju hitam, dia duduk tidak jauh darinya. Saat dia duduk, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tak lama kemudian, beberapa pria berjalan ke sisinya. Linlong menoleh untuk melihat dan segera mengerutkan kening. Ini karena dia mengenal orang yang memimpin. Itu adalah putra pangeran mengci dari kerajaan Meng yang berkonflik dengannya di hutan. Pria itu menatap Linlong dan berkata dengan dingin, Linlong, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Menurutnya, hilangnya Futong pasti ada hubungannya dengan Linlong. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh Linlong, jadi dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap Linlong. Kebetulan sekali, kata Linlong dengan tenang. Meskipun dia mengatakan itu, dia secara alami merasa sedikit tertekan. Dia tidak menyangka akan bertemu pihak lain seperti ini. 1873 Linlong, apakah kamu membunuh Futong? Pihak lain bertanya dengan dingin. Futong, Siapa? Linlong bertanya dengan tatapan bingung. Meskipun dia tahu siapa yang dimaksud pihak lain, bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia membunuh bawahan pihak lain? Nak, jangan berpura-pura bodoh. Futong adalah monster level 4 di sampingku. Aku mengirimnya untuk berurusan denganmu, tapi dia belum kembali. Apakah kamu membunuhnya? Pihak lain bertanya. Anda mengirim seseorang untuk berurusan dengan saya, dan Anda bertanya apakah dia dibunuh oleh saya. Linlong mencibir di dalam hatinya. Namun, dia berkata, Saya tidak tahu tentang itu. Setelah saya meninggalkan Anda, saya langsung pergi ke Departemen Rune. Haha, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku yakin kamu membunuh Futong. Tunggu saja sampai aku dibunuh. Sang pangeran mencibir. Terlepas dari apakah Linlong bisa lulus ujian atau tidak, dia punya cara untuk menghadapinya. Dia tidak khawatir sama sekali. Karena kamu bilang begitu, aku akan melakukan trik apapun yang kamu punya, kata Linlong dengan tenang. Dia telah melihat segala macam badai dan gelombang. Ketika saatnya tiba, dia harus menghadapinya. Ujiannya dimulai sekarang. Saat ini, sebuah suara datang dari pintu. Linlong menoleh dan melihat beberapa orang masuk. Dua orang di depan tampak seperti orang tua, dan orang-orang di belakang mereka harus menjadi mentor. Linlong, tunggu saja. Setelah mengatakan ini dengan suara rendah, sang pangeran pergi bersama para pengikutnya. Saat instruktur membagikan kertas, suara usuan datang dari samping Linlong. Kamu benar-benar memprovokasi orang seperti itu. Sepertinya aku harus mengambil tindakan terhadapmu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Saya harap Anda memiliki kesempatan itu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, seorang tetua di depan menatap Linlong dan gadis berpakaian hitam dan berkata dengan dingin, jangan bicara, atau keluar. Linlong dan gadis berpakaian hitam itu secara alami berhenti berbicara. Penilaian dimulai dengan sangat cepat. Itu hanya beberapa pertanyaan mendasar. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Linlong pada dasarnya menyelesaikannya. Dia memperkirakan dia akan bisa melewatinya dengan mudah. Linlong tidak berpikir untuk menyelesaikan pertanyaan yang tersisa. Dia tidak ingin terlalu mencolok. Setelah beberapa orang menyerahkan kertas ujiannya, dia menyerahkannya dan berjalan keluar. Saat ini, gadis berbaju hitam itu masih berkonsentrasi pada soal. Jelas sekali bahwa Rune bukanlah keahliannya. Hasilnya akan diketahui segera setelah ujian, jadi Linlong dan yang lainnya hanya menunggu di luar dan tidak pergi. Setelah dia keluar, pangeran juga mengikutinya keluar. Namun, dia tidak berjalan ke sisi Linlong. Sebaliknya, dia berdiri tidak jauh dari Linlong, menatapnya dari waktu ke waktu. Semakin banyak orang keluar, tidak lama setelah orang terakhir keluar, suara sesepuh keluar. Baiklah semuanya, masuklah. Linlong dan yang lainnya segera masuk. Setelah semua orang duduk, si penatua berkata, hasilnya sudah keluar. Saya akan memanggil nama-namanya dan Anda boleh pergi. Kamu boleh pergi. Mungkinkah dia gagal? Seseorang buru-buru bertanya. Benar, mereka yang namanya dibacakan tidak akan lulus. Jika waktunya tiba, Anda dapat memilih untuk keluar atau tinggal di Rune Stol Lege untuk bekerja, kata sesepuh itu. Untuk sesaat, banyak orang menjadi gugup, takut kalau sesepuh akan memanggil nama mereka. Linlong memandang gadis berpakaian hitam yang masih duduk beberapa kursi darinya dan menemukan bahwa ekspresinya tenang. Sepertinya dia sangat percaya diri untuk lulus ujian ini. Zhang Tong. Orang tua itu mulai memanggil nama-nama. Mereka yang namanya dipanggil hanya bisa keluar dengan sedih. Penatua baru berhenti setelah sekitar 30 orang keluar. Mungkinkah orang-orang yang tersisa bisa menjadi murid Rune Stol Lege? Pikiran ini terlintas di benak semua orang di dalam. Pada saat itulah sesepuh membacakan nama yang tidak diharapkan Linlong. Wu Xuan. Suara orang tua itu bergema di aula. Tidak mungkin, dia benar-benar gagal. Linlong sedikit terkejut. Kecelakaan adalah kecelakaan. Kegagalan pihak lain untuk lolos berarti dia bukan ancaman baginya. Dia secara alami agak senang. Kenapa aku tidak lulus? Gadis berpakaian hitam itu segera berdiri dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Penatua itu mengerutkan kening dan berkata, Jika kamu tidak lulus, maka kamu tidak lulus. Mengapa ada begitu banyak pertanyaan? Gadis berpakaian hitam itu mau tidak mau berkata, Hanya saja saya dengan jelas menjawab setidaknya 80 persen pertanyaan dengan benar. Penatua itu berkata dengan dingin, Saya tidak punya waktu untuk melihat berapa banyak pertanyaan yang Anda jawab dengan benar. Bagaimanapun, Anda gagal dalam ujian dan tersingkir. Tidak mungkin, kamu pasti telah melakukan sesuatu. Kata gadis berpakaian hitam dengan wajah penuh kengganan. Beraninya kamu memfitnah Penatua Wang. Orang di depan orang tua itu segera berteriak. Ekspresi orang tua itu berubah menjadi lebih buruk. Usir dia segera. Ya, segera, dua murid Runschollege bergegas menuju gadis berpakaian hitam. Pada saat yang sama, tangan mereka meraih pedang rune di pinggang mereka. Melihat barisan pihak lain, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia terus mengatakan apapun. Oleh karena itu, gadis berpakaian hitam dengan bijaksana menutup mulutnya dan berjalan keluar bersama orang-orang ini. Melihat dia telah pergi, ekspresi orang tua itu sedikit melembut. Dia kemudian berkata, Baiklah, orang-orang yang tersisa bisa menjadi murid Runschollege kita. Itu hebat. Beberapa orang mau tidak mau berseru dengan suara rendah. Sambil melirik semua orang di bawah, Penatu Awang melanjutkan, Siapa di antara kalian yang bisa menguasai pedang rune sekolah rune kami? Jika Anda memiliki kemampuan, berdirilah di depan saya. Segera, banyak orang berjalan ke depan. Linlong juga mengikuti, dan dia menemukan bahwa Sang Pangeran juga mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, selusin orang tiba di depan sesepu itu. Melihat mereka, Penatu Awang bertanya, Pedang rune tingkat berapa yang bisa kalian aktifkan? Kita hanya bisa menguasai pedang kayu rune. Segera, mereka semua membuka mulut. Semuanya hanya bisa menguasai rune wooden sword. Tak satupun dari mereka yang bisa menguasai pedang batu rune atau apapun di atas tingkat itu. Penatu Awang sepertinya sudah menduga hal ini, jadi tidak ada kejutan di wajahnya. Karena itu masalahnya, kalian semua harus memasuki dunia kayu batu bersama yang lain, kata Tetu Awang segera. Dunia kayu batu, ini, wajah Linlong dipenuhi keraguan. Dunia kayu batu, tempat macam apa itu? Melihat tidak ada orang lain yang bertanya, seolah-olah mereka semua tahu, Linlong memutuskan untuk menanyakan pertanyaan itu sendiri. Setelah melirik Linlong, Penatu Awang membuka mulutnya dan berkata, Sekolah rune kami bukan hanya dunia luar yang kalian semua lihat. Ada dunia lain, dan dunia kayu batu adalah salah satunya. Selain itu, ini adalah dunia-dunia kelas terendah. Kalian semua akan dapat menemukan bahan untuk membuat pedang kayu dan batu di sana. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, Hanya jika kamu bisa menguasai pedang batu rune dan membuatnya sendiri, kamu akan bisa meninggalkan dunia kayu batu dan menuju ke dunia tingkat yang lebih tinggi untuk melanjutkan mempelajari studi rune. Tidak kusangka inilah masalahnya. Linlong diam-diam terkejut. Saat ini, dia juga memahami alasan mengapa tidak banyak orang di sini. Dia merasa semua orang berada di dunia lain. Dunia di dalam seharusnya tidak sebesar itu. Linlong menebak. Baiklah, kalian semua bisa menuju ke dunia kayu batu sekarang. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Penatu Awang melangkah keluar, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Linlong dan murid lainnya secara alami buru-buru mengikuti di belakang mereka. Setelah berbelok ke kiri dan kanan ke dalam, mereka mengikuti Penatu Awang ke platform yang tidak tinggi dan dapat menampung ratusan orang. Ada beberapa orang yang menjaga peron. Setelah sampai di sini, mata Linlong langsung melihat kekehampaan di depannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun dengan mata telanjangnya, kehendak ilahi yang kuat memberitahunya bahwa ada celah spasial yang tersembunyi di sini. Benar saja, Penatu Awang menunjuk ke depan dan berkata, ada celah spasial di sini. Masuklah, dan Anda akan mencapai dunia kayu batu di dalam. Orang-orang di dalam akan mengajari Anda apa yang harus dilakukan. Setelah jeda sebentar, dia berkata, Baiklah, kalian semua boleh masuk. Linlong dan yang lainnya segera berjalan ke depan. Saat ini, ada dua orang berdiri tidak jauh dari mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih tapi kurus, dan yang lainnya adalah Hao Fenglan, yang dikenali Linlong. Elder Miao, bukankah tidak pantas membiarkan anak muda keluar seperti ini? Melihat semua orang berjalan menuju celah spasial, Hao Fenglan mau tidak mau bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Orang tua ini adalah Miao De, yang pernah dibicarakan oleh wanita muda berjubah hitam itu sebelumnya. Mau bagaimana lagi? Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada nona muda itu. Jika itu benar-benar terjadi, kamu dan aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kata Miao De. Penatua Miao benar, Hao Fenglan mengangguk. Sebelumnya, ketika wanita muda berjubah hitam itu hampir mengalami kecelakaan, dia sangat khawatir. Namun, Penatua Miao, apakah Anda yakin dapat menangkap anak itu? Hao Fenglan bertanya lagi. Jangan khawatir, dia hanyalah seorang pemuda yang hanya bisa mengaktifkan pedang kayu Rune. Orang-orang yang aku atur di dalam dapat dengan mudah menghadapinya, kata Miao De. Itu bagus. Selama kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh nona muda itu dan menghentikannya berpikir untuk memasuki Institut Rune, semuanya akan baik-baik saja, kata Hao Fenglan. Baiklah, instruktur Hao, nona muda itu mungkin sedang marah sekarang. Anda harus mencari alasan untuk mengabaikannya. Mengenai rencana licik terhadap nona muda, jangan khawatir, instruktur Hao, saya akan berada di sini, kata Miao De. Terima kasih, Penatua Miao. Dengan itu, Hao Fenglan segera berbalik dan pergi. Dengan kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di lapangan seni bela diri yang dapat menampung ribuan orang. Adapun orang lain yang mengikutinya, mereka semua berdiri di sampingnya. Ada banyak rumah di sekelilingnya. Linlong bahkan melihat pintu batu tinggi di depannya dengan tulisan, Dunia Kayu Batu, tertulis di atasnya. Saat dia melihat sekeliling, selusin orang berjalan ke arah mereka. Orang-orang ini mengenakan seragam Ash Cloud Rune Institute. Mereka pada dasarnya lebih tua dari mereka. Setelah berjalan di depan mereka, orang yang memimpin bertanya, Apakah Anda murid baru? Orang ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki wajah persegi dan tampak dewasa dan mantap. Ya, kakak senior, kami adalah murid baru, seseorang segera menjawab. Hem, lumayan. Kalian semua sangat bersemangat. Setelah mengalihkan pandangannya ke arah mereka, orang itu menganggup dan berkata, Saya kakak senior Anda, Fang Liang. Kakak senior Fang Liang, apakah kamu bertanggung jawab atas dunia kayu batu? Seseorang bertanya. Mengingat kekuatanku, bagaimana aku bisa memimpin dunia kayu batu? Ekspresi Fang Liang menjadi gelap. Yang bertanggung jawab atas dunia ini adalah instruktur Yao Hongsheng. Jadi begitu, mendengar perkataannya, orang yang bertanya tadi berbicara dengan ekspresi malu. Melihat beberapa orang sangat ingin menjelajahi dunia kayu batu, Fang Liang berkata, Dunia ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Namun, ini bukanlah tempat yang bisa dijelajahi sebagian besar dari Anda. Setidaknya, Anda perlu menguasai pedang kayu rune untuk meninggalkan tempat ini. Ini kam kami. Selain kami, ada sekitar delapan atau sembilan ratus murid lainnya di sini. Kami semua harus mendengarkan perintah instruktur Yao Hongsheng di sini. Namun, instruktur Yao Hongsheng sedang mengasingkan diri baru-baru ini, jadi akan ada beberapa-beberapa hari sebelum kamu dapat melihatnya. Banyak dari Anda yang baru pertama kali berada di sini, jadi Anda tidak tahu banyak tentang institut kami. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Mata uang umum lembaga kami bukanlah dolar awan abu, melainkan batu kristal misterius. Batu kristal misterius dapat menyediakan energi untuk formasi rune lembaga kami dan juga dapat digunakan untuk membuat pedang rune. Beberapa binatang buas di dunia kayu batu memiliki batu kristal misterius, dan ada juga tempat di pegunungan luas yang memiliki batu kristal misterius. Inilah cara Anda mendapatkan batu kristal misterius, jadi ada tingkat bahaya tertentu. Kecuali kamu bisa menguasai pedang kayu rune, kamu tidak bisa meninggalkan kam. Setelah kamu mendapatkan batu kristal misterius, kamu bisa menggunakannya untuk membeli pakaian rune di kam. Dunia kayu batu hanya memiliki pakaian butir kayu dan pakaian butir batu dengan kualitas terendah. Meski begitu, harganya tidak murah, jadi itu tidak mudah bagimu untuk membelinya. Selain rune Clodos, kamu juga bisa menggunakan misterius kristal stoney untuk membeli rune stoney swats, dan rune wooden swats disediakan secara gratis. Sedangkan untuk ilmu penguasaan dan pembuatan rune wooden swats dan rune stoney swats bisa dibaca di perpustakaan kam. Selain itu, kami para senior juga akan meluangkan waktu untuk mengajari Anda ilmu ini. Umumnya, kami akan mengajari Anda tiga hari dalam seminggu. Instruktur juga akan mengajari Anda, tetapi waktunya tergantung situasi. Hanya dengan menguasai dan membuat pedang batu rune kamu bisa meninggalkan tempat ini. Juga, jangan bertarung di kam. Jika kamu bertarung, kamu akan dijebloskan ke penjara bawah tanah, dikeluarkan dari institut, atau bahkan dibunuh. Jadi, kamu sendirian. Fang Liang berbicara dengan Fasi. Setelah mendengarkan ini, Linlong memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang institut rune Grey Cloud. Baiklah, sekarang aku akan membawamu ke tempat di mana kamu akan tinggal. Saat dia berbicara, Fang Liang dan yang lainnya berbalik dan berjalan menuju sebuah rumah. Dengan sangat cepat, mereka semua tenang. Pangeran dan yang lainnya tinggal di sebelah Linlong. Linlong tahu bahwa dia melakukan ini dengan sengaja, tapi dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, pihak lain tidak berani mengambil tindakan di sini. Bahkan jika mereka melakukannya, dia tidak takut, kecuali ada beberapa dari mereka yang menyerangnya pada saat yang bersamaan. Karena mata pangeran dan yang lainnya tamak, tidak ada yang berani mendekati Linlong. Linlong tidak peduli. Setelah menetap, hal pertama yang dia cari adalah perpustakaan di Kam. Meskipun dia memiliki beberapa buku tentang sastra rune dunia ini, jumlahnya masih terlalu sedikit. Tanpa Green Lotus Society, beberapa di antaranya akan sangat tidak jelas baginya. Ia perlu menemukan ilmu yang lebih mudah dipahami agar dapat dipahami dengan analogi. Perpustakaan Kam sangat mencolok, dan dia segera menemukannya. 1874 Begitu Linlong masuk ke perpustakaan, seseorang telah menyampaikan berita itu kepada pangeran. Putra Mahkota, Linlong itu sudah memasuki perpustakaan, kata pria itu. Dia masuk ke perpustakaan begitu dia tiba. Orang ini sungguh energi, kata pria di samping sang pangeran. Memangnya kenapa kalau dia energi? Percuma kalau dia tidak punya bakat, ucap sang pangeran bangga. Dia percaya bahwa dia memiliki bakat dalam rune yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak peduli dengan orang-orang seperti Linlong. Benar, pangeran sudah mulai mencoba membuat pedang batu rune. Bagaimana Linli bisa dibandingkan dengannya? Kata pria di samping pangeran. Orang ini jelas lebih mengenal putra Mahkota. Mendengar kata-kata itu, jejak arogansi muncul di wajah sang pangeran. Tanpa disadari, seminggu telah berlalu. Selama minggu ini, Linlong juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia kayu batu. Dia juga mulai membuat pedang kayu rune. Sebelumnya, dia hanya bisa mengendalikan pedang kayu rune. Dia tidak bisa membuatnya sama sekali. Jika dia ingin meningkatkan, dia harus membuat pedang batu rune untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Pertama-tama dia harus membuat pedang kayu rune. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pedang kayu rune bisa dibeli dengan batu kristal misterius. Namun, Linlong tidak memiliki batu kristal misterius apapun. Bagaimana dia bisa membelinya? Dia hanya bisa keluar untuk mendapatkan batu kristal misterius. Alternatifnya, dia bisa mencari material di luar. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pedang kayu rune dan pedang batu rune semuanya dapat ditemukan di Stoney Woodworld. Linlong tidak langsung meninggalkan perkemahan. Sebaliknya, dia pertama-tama pergi ke ruang penjualan untuk melihatnya. Segera, dia tiba di ruang penjualan. Ada banyak orang di dalam. Linlong dengan cepat tertarik dengan pakaian kayu, pakaian batu, dan pedang batu rune yang ditempatkan di lemari kayu di aula. Pakaian kayu kelas bawah, 3.000 batu kristal misterius. Pakaian kayu kelas menengah, 6.000 batu kristal misterius. Melihat harga barang-barang ini, hati Linlong tidak goyah. Bukan karena dia kaya, tapi dia tidak tahu apakah batu kristal misterius ini sulit didapat. Namun, dia melihat banyak orang menatap barang-barang tersebut seolah-olah akan ngiler. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Tiba-tiba, pandangan Linlong terfokus pada suatu benda. Itu adalah sebuah buku dengan tulisan, langkah butir kayu, tertulis di atasnya. Sepertinya itu adalah teknik gerakan yang sesuai dengan pedang kayu rune, pikir Linlong dalam hati. Memikirkan teknik gerakan Hao Fenglan dari sebelumnya, Linlong secara alami melewatkan langkah butir kayu. Dia melihat harga di sampingnya, yang bertuliskan 10.000 batu kristal misterius. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke sebuah buku di sampingnya. Kata-kata, langkah pola batu, tertulis di atasnya. Agaknya, itu adalah teknik gerakan yang berhubungan dengan pedang batu rune. Tak perlu dikatakan lagi, benda ini pastinya lebih mahal daripada tangga pola kayu. Benar saja, Linlong melihat tulisan, 40.000 batu kristal misterius, di sebelahnya. Linlong sekarang tidak punya uang. Dia hanya bisa mengingat harga di hatinya sebelum berbalik dan pergi. Sudah waktunya untuk mendapatkan batu kristal misterius, pikir Linlong dalam hati sambil berjalan. Perkemahan itu terletak tepat di tengah-tengah dunia Stonewood. Linlong berjalan langsung menuju sisi utara kam. Alasannya adalah karena ada lebih banyak binatang yang tersebar ke arah ini, tidak seperti tempat lain di mana binatang berkumpul. Arah ini cocok untuk mereka yang suka bertarung sendirian. Begitu Linlong keluar, seseorang memberitahu pangeran tentang hal itu. Namun, pangeran saat ini sedang bertemu seseorang dan tidak punya waktu untuk peduli pada Linlong. Dia beruntung kali ini. Aku akan menghadapinya lain kali, kata pangeran. Dia tidak khawatir kekuatan Linlong akan meningkat pesat. Saat ini, seorang pemuda berusia dua puluhan berdiri di depannya. Putra mahkota, mohon maafkan saya atas keterlambatan saya, pemuda itu berkata dengan hormat kepadanya. Pangeran memandangnya dan bertanya, bisakah kamu tinggal di Stonewood World ini? Pangeran menggelengkan kepalanya dan berkata, Pangeran, saya sudah meninggalkan dunia ini. Saya menemukan alasan untuk datang ke sini hari ini, jadi saya tidak bisa tinggal di sini. Begitukah? Lalu apa gunanya kamu datang ke sini? Pangeran mengerutkan kening. Pangeran segera berkata, Pangeran, saya telah membawa pakaian pola batu bermutu tinggi. Pakaian pola batu bermutu tinggi ya? Lumayan. Mendengar perkataan pangeran, senyuman langsung muncul di wajahnya. Namun, dia tidak tahu kalau hati pangeran sedang berdarah. Lagipula, ini adalah pakaian pola batu yang telah dihabiskan entah berapa banyak yang bisa diperolehnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakitnya memberikannya begitu saja? Jika bukan karena identitas pangeran, dia tidak akan melakukan ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sang pangeran melanjutkan, selain itu, saya punya teman di dunia Stonewood ini. Oh, mendengar perkataannya, mata pangeran berbinar. Bukan karena dia takut tidak bisa berurusan dengan Lin Long, tapi dengan orang kuat yang membantunya, pasti akan jauh lebih mudah. Hanya saja orang itu tidak ada di KAM saat ini. Tapi pangeran, jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk meninggalkan surat untuknya. Begitu dia kembali dan melihat surat itu, dia pasti akan datang membantu pangeran. Kata pangeran. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pakaian pola batu dari cincin luar angkasa miliknya. Setelah menerima pakaian pola batu, senyum pangeran secara alami menjadi lebih lebar. Jika bukan karena hadiah dari pangeran, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membeli baju bermotif batu seperti ini. Namun, senyuman di wajahnya dengan cepat menghilang. Bagaimanapun, itu hanyalah pakaian berpola batu. Di mana Guru Dai, kenapa dia tidak ada di sini? Apakah dia masih mengasingkan diri? Dia bertanya dengan cemberut. Jika itu adalah Guru Dai, dia tidak hanya akan mendapatkan pakaian pola batu, tapi dia juga akan bisa mendapatkan langkah pola batu. Guru Dai selalu mengasingkan diri. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Pangeran, mohon bersabar sebentar, kata pangeran. Itu bagus. Namun, jika dia keluar, suruh dia datang menemuiku segera. Kata pangeran dengan dingin. Ya, setelah menjawab dengan hormat, pemuda itu pergi. Setelah menunggunya pergi, pangeran mengenakan pakaian pola batu. Identitas yang berbeda memang berbeda. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sampingnya tentu saja iri. Dan rasa iri ini membuat mereka semakin bertekad untuk mengandalkan sang pangeran. Bagaimanapun, identitasnya ada di sana untuk dilihat semua orang. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sedang berhadapan dengan binatang buas. Itu adalah serigala liar. Selama beberapa hari terakhir, Lin Long mengetahui bahwa binatang buas di dunia kayu batu dibagi menjadi empat tingkatan sesuai dengan kekuatan mereka. Level 1 dan 2 setara dengan mereka yang bisa mengendalikan pedang kayu rahasia, sedangkan level 3 dan 4 setara dengan mereka yang bisa mengendalikan pedang batu rahasia. Dengan kata lain, Lin Long hanya bisa menghadapi binatang buas tingkat 1 dan 2. Serigala liar di depannya adalah binatang buas tingkat 2. Mengaum. Setelah menatap Lin Long beberapa saat, serigala liar dengan bekas luka di mulutnya mengeluarkan geraman pelan dan menyerang Lin Long. Lin Long, yang sudah mengaktifkan pedang kayu rahasia di tangannya, segera menebas. Serigala liar ini tidak memiliki teknik gerakan apapun, jadi pedang Lin Long langsung menebas tubuhnya. Namun, kulitnya jelas sangat tebal, jadi pedang Lin Long hanya menyebabkan luka ringan. Setelah ditebas beberapa langkah, ia melesat lagi. Lin Long menebas lagi. Setelah ini terjadi beberapa kali, serigala liar itu akhirnya terbunuh oleh pedang Lin Long. Binatang buas ini jauh lebih kuat dari binatang buas di 10 jurang vertikal. Justru karena inilah Lin Long kesulitan menghadapinya. Setelah membunuh binatang buas ini, Lin Long membelah kepalanya dengan pedangnya. Namun, yang membuatnya kecewa adalah tidak ada batu kristal misterius di kepalanya. Lin Long hanya bisa terus bergerak maju. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dia bertemu dengan dua serigala liar lagi. Hanya yang terakhir yang memiliki batu kristal misterius di kepalanya. Jika hanya ada satu batu kristal misterius di tiga binatang buas ini, maka tidak mudah untuk mendapatkannya. Lin Long mengerutkan kening. Lalu, dia terus bergerak maju. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, Lin Long menemukan bahwa frekuensi jatuhnya batu kristal misterius sama dengan sebelumnya. Pada dasarnya, hanya satu dari tiga binatang buas yang akan terjatuh. Sedangkan untuk binatang buas tingkat satu, proporsi batu kristal misterius yang dijatuhkan bahkan lebih kecil. Hanya satu dari lima yang akan terjatuh. Metode ini secara alami sangat lambat, tapi Lin Long tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa membunuh mereka seperti ini. Dia tidak tahu apakah tikus bambu berguna di dunia kayu batu ini atau apakah tikus tersebut dapat mengingat aura batu kristal misterius dan menemukan batu kristal misterius lainnya. Pada titik tertentu, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Dia segera mengeluarkan tikus bambu itu. Yang membuatnya senang adalah tikus bambu itu berguna di dunia ini. Namun, alisnya dengan cepat berkerut karena meskipun tikus bambu berguna, ia tidak dapat menemukan batu kristal misterius lainnya. Lin Long hanya bisa terus membunuh binatang buas itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang berbicara dan berkelahi tidak jauh di depannya. Tampaknya beberapa orang sedang bertarung dengan beberapa binatang buas, dan sepertinya ada banyak orang. Lin Long tentu saja terkejut karena ada tim yang datang ke tempat ini. Dengan pemikiran itu, dia segera berjalan mendekat untuk melihatnya. Segera, dia melihat lima orang, tiga di antaranya memegang pedang kayu rahasia, dan dua lainnya memegang pedang batu rahasia. Saat ini, mereka bertiga sedang berhadapan dengan dua serigala liar. Tentu saja, mereka tidak menganggap serius kedua serigala liar ini. Kita hanya berlima, jadi kita tidak bisa menghadapi serigala setan hijau yang menjaga di sana. Kita berlima paling banyak hanya bisa menahan serigala setan hijau itu. Paling tidak, kita membutuhkan satu orang lagi. Dengan begitu, kita bisa merebut seluruh batu kristal misterius itu. Kata orang lain. Seluruh batu kristal misterius. Mendengar ini, mata Linlong langsung berbinar. Batu kristal misterius itu sangat kecil, hanya seukuran kacang kedelai. Seluruh bagiannya setidaknya terdiri dari beberapa ribu batu kristal misterius, yang secara alami menggoda Linlong. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan batu kristal misterius, pikir Linlong dalam hati. Setelah memahami selama beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa akan ada batu kristal misterius di beberapa tempat. Sebelumnya, Linlong berencana membiarkan tikus bambu menemukan batu kristal misterius secara keseluruhan dengan mencium auranya, tetapi tikus bambu tidak dapat merasakannya. Tempat seperti itu biasanya dijaga oleh binatang buas yang kuat, jadi sangat berbahaya. Haruskah kita kembali dan meminta bantuan? Orang lain bertanya. Itu tidak akan berhasil. Aku khawatir serigala setan hijau sudah pergi dengan batu kristal misterius. Yang lainnya langsung mengerutkan kening. Karena batu kristal misterius itu tidak besar, ia dapat dengan mudah diambil. Alasan mengapa binatang buas menjaga batu kristal misterius itu secara alami karena berada di dekatnya dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Kalau begitu kita hanya bisa melawannya secara langsung. Mendengar kata-kata itu, Linlong segera berdiri ke depan. Hem, siapa kamu? Melihat seseorang tiba-tiba muncul, orang-orang ini terkejut. Saat ini, mereka kebetulan membunuh dua serigala liar, jadi mereka segera memusatkan perhatian mereka pada Linlong. Saudara senior, saya seorang murid yang baru saja datang ke dunia kayu batu beberapa hari yang lalu, Linlong buru-buru berkata. Jadi, kamu adalah murid baru. Pantas saja kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang ini menghela nafas lega. Memikirkan sesuatu, salah satu dari mereka langsung berkata, Adik, kami ingin merebut batu kristal misterius. Kami hanya kekurangan tenaga. Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Karena Linlong berani datang ke sini sendirian, mereka tentu percaya bahwa Linlong memiliki kekuatan. Jika kamu ikut dengan kami, kami akan memberimu sepotong kecil, kata orang lain. Tidak apa-apa. Linlong mengangguk. Alasan mengapa dia keluar adalah karena dia ingin bergabung dengan orang-orang ini dalam merebut batu kristal misterius. Saat ini, dia secara alami tidak akan menolak. Itu hebat. Melihat Linlong setuju, beberapa orang tertawa. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Serigala setan hijau itu tidak mudah untuk dihadapi. Kamu bisa terluka kapan saja, kata salah satu dari mereka kali ini. Orang ini berusia dua puluhan, tinggi dan kurus. Beberapa orang di sekitarnya sepertinya mendengarkannya. Kekayaan berada dalam bahaya, kata Linlong. Bagus, aku suka betapa lugasnya kamu. Orang ini tidak bisa menahan tawa. Saudaraku, nama keluarga ku Guo, dan nama ku Fa. Kamu bisa memanggil ku Guo Fa mulai sekarang. Orang lain tertawa lagi. Jadi itu saudara Guo, nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li. Linlong juga memperkenalkan dirinya. Saat dua kata, Lin Li, tertulis di label pinggang, dia secara alami memperkenalkan dirinya sebagai Lin Li. Empat orang lainnya juga memperkenalkan diri. Setelah itu, Guo Fa berkata, baiklah, ayo segera menuju ke tempat di mana Serigala setan hijau berada. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang itu bergerak maju ke kanan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di luar gua batu dengan beberapa pohon mengjulang tinggi tumbuh di luarnya. Di tempat ini, beberapa dari mereka dengan hati-hati bersembunyi di balik bebatuan. Sepanjang jalan, Linlong mendengar dari beberapa orang bahwa alasan mengapa mereka begitu jauh adalah karena beberapa Serigala liar telah lewat. Tak berdaya, mereka hanya bisa menjauh dari tempat ini. Mereka takut bertarung dengan Serigala liar ini akan menarik perhatian Serigala setan hijau. Setelah berjongkok beberapa saat, Guo Fa berkata dengan pasti, Serigala setan hijau masih di dalam. Mendengar kata-katanya, yang lain tentu saja menghela nafas lega. Mereka khawatir Serigala setan hijau akan pergi dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, seseorang di samping Linlong berkata dengan lembut, total ada tiga Serigala setan hijau. Serigala setan hijau ini semuanya adalah binatang buas level 2, dan mereka sangat ganas. Itu sebabnya kami tidak percaya diri dalam menghadapinya. Bersama mereka tadi. Itu benar. Guo Fa mengangguk, lalu berkata, tetapi sekarang Saudara Lin ada di sini, kami yakin. Setelah jeda singkat, dia memandang yang lain dan berkata, Nanti, Saudara Lin, kamu dan kami berempat akan pergi dan memancing ketiga Serigala setan hijau keluar. Adapun ahlang, kamu akan mengambil kesempatan untuk bergegas masuk dan keluarkan batu kristal misterius. Beberapa dari mereka bisa langsung menghadapi Serigala setan hijau, tapi akan buruk jika binatang buas lainnya bergegas ke dalam gua dan mengambil batu kristal misterius. Lagi pula, ada lebih dari sekedar Serigala setan hijau di sekitarnya. Adapun mengapa mereka tidak membiarkan Lin Long masuk dan malah membiarkan ahlang masuk, itu wajar karena mereka masih mengkhawatirkan Lin Long yang baru saja mereka temui. Setelah melakukan pengaturan, beberapa dari mereka segera berjalan menuju gua batu. 1875. Beberapa dari mereka dengan cepat sampai di depan gua. Pada saat ini, Serigala setan hijau mengeluarkan kepalanya keluar dari gua. Kepala Serigala setan hijau jauh lebih besar dari kepala Serigala biasa dan kedua matanya memancarkan cahaya hijau redup. Meskipun Lin Long tidak bisa melihat seluruh tubuhnya, dia tahu bahwa ukurannya lebih besar dari Serigala biasa. Auman, Auman, Auman. Begitu melihat mereka, Serigala setan hijau menggeram dan memperlihatkan taringnya. Namun, itu tidak langsung menyerang kelompok Guofa. Rupanya, mereka tahu bahwa kelompok Guofa tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, ia mungkin menjaga biji kristal misterius di dalam gua. Guofa, haruskah kita menerobos masuk? Seseorang bertanya ketika mereka melihat situasinya. Tidak dibutuhkan. Saat dia berbicara, Guofa membungkuk dan mengambil batu dari tanah sebelum melemparkannya ke Serigala setan hijau. Serigala setan hijau dengan cepat menoleh. Bang! Dengan suara yang nyaring, batu tersebut menghantam dinding gua dan meledak. Secara alami, pecahan batu itu menghantam tubuh Serigala setan hijau. Serigala setan hijau jelas sangat marah. Pada saat berikutnya, ia keluar dengan ganas. Bukan hanya yang ini, tapi satu lagi mengikuti di belakang. Dugaan Linlong benar, tubuh Serigala setan hijau jauh lebih besar dari Serigala biasa. Kedua Serigala setan hijau dengan cepat tiba di depan kelompok Guofa. Kelompok Guofa segera mengepung kedua Serigala setan hijau dan menyerang mereka dengan pedang rune di tangan mereka. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan tidak takut pada dua Serigala setan hijau. Hanya dalam waktu singkat, kedua Serigala setan hijau menderita cukup banyak luka. Pada saat ini, Serigala setan hijau lainnya juga tidak bisa menahan diri dan langsung bergegas keluar dari gua. Pada saat inilah beberapa orang tiba-tiba bergegas dari sisi lain dan memblokir pintu masuk gua tepat ketika Ahlang hendak bergegas ke dalam gua untuk merebut biji kristal misterius. Total ada empat orang. Melihat mereka, ekspresi Ahlang berubah dan dia buru-buru mundur. Guofa, terima kasih. Pemimpin dari empat orang itu dengan bangga meneriaki Guofa. Saat dia berbicara, orang lain masuk ke dalam gua. Zusian, kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian bersembunyi di samping, bukan? Guofa sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Dia dan yang lainnya sebenarnya telah membuatkan gaun pengantin untuk orang-orang ini. Guofa bukan satu-satunya yang marah. Yang lainnya juga sangat marah. Namun, mereka sibuk berurusan dengan serigala setan hijau. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berurusan dengan pihak lain? Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bukankah dunia ini seperti ini? Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mengetahui bahwa kita bersembunyi di sudut. Hahaha. Zusian tertawa bangga. Di tengah tawanya, orang yang memasuki gua tadi sudah keluar dengan membawa sepotong batu kristal misterius. Saudara Sian, sepertinya ada bagian yang hilang, kata pria itu sambil berjalan keluar sambil menunjuk batu kristal misterius di tangannya. Zusian menoleh, dan benar saja, dia melihat sepotong batu kristal misterius jelas-jelas baru saja runtuh. Dia mengerutkan kening dan berkata, seharusnya itu runtuh secara tidak sengaja ketika serigala setan hijau sedang mengangkutnya. Jangan pedulikan itu. Melolong. Pada saat ini, tiga serigala setan hijau yang bertarung dengan kelompok Guofa tiba-tiba berbalik dan menyerang kelompok Zusian. Jelas sekali, setelah mengetahui bahwa kelompok Zusian telah memperoleh batu kristal misterius, ketiga serigala setan hijau tidak lagi berpikir untuk berurusan dengan kelompok Guofa. Situasi ini tentu saja ingin dilihat oleh kelompok Guofa. Oleh karena itu, bagaimana mereka dapat menghalanginya? Mereka langsung menyerang kelompok Zusian. Bahkan hewan pun ingin berurusan dengan kita. Zusian mencibir sambil melihat ke arah tiga serigala setan hijau yang menyerbu. Setelah berbicara, mereka berempat mengeluarkan pedang rahasia mereka untuk menghadapi tiga serigala setan hijau. Melihat pedang rahasia yang mereka berempat keluarkan, Guofa dan yang lainnya hanya bisa menyipitkan mata. Itu karena mereka berempat memegang pedang batu rahasia. Ketiga serigala setan hijau sudah terluka saat berhadapan dengan kelompok Guofa. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan mereka berempat? Hanya dalam beberapa gerakan, mereka mati di bawah pedang batu rahasia mereka berempat. Zusian, bangsamu menjadi lebih kuat. Guofa berkata sambil mengerutkan kening. Haha, tentu saja. Berbeda dengan bangsamu, mereka masih tetap sama setelah sekian lama. Zusian tertawa. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kamu masih ingin memanfaatkan kami? Salah satu orang di samping Guofa berkata dengan marah. Pihak lain jelas lebih mudah menghadapi ketiga serigala setan hijau daripada mereka, tapi mereka masih bersembunyi dan memanfaatkan mereka. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman? Bukankah kita bodoh jika tidak memanfaatkan orang lain? Bukankah begitu? Zusian memandang tiga orang di sampingnya. Kakak Sian benar, kita bodoh jika tidak memanfaatkan orang lain. Tiga orang di sebelahnya juga setuju dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Tidak tahu malu, beberapa orang di pihak Guofa mau tidak mau berkata. Apa? Kamu ingin bertarung dengan kami? Zusian mencibir. Meskipun kalian semua miskin, kami tidak keberatan memberi kalian beberapa batu kristal misterius di cincin luar angkasa kami. Salah satu orang di sebelahnya berkata dengan dingin. Guofa, bertarunglah dengan mereka. Melihat kelompok Zusian menindas mereka seperti ini, seseorang di sisi Guofa berteriak dengan marah. Tidak, kami bukan tandingan mereka. Orang lain buru-buru berkata. Guofa masih cukup tenang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Zusian, kamu menang. Setelah mengatakan itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, ayo pergi. Meskipun beberapa orang di samping Guofa tidak mau, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan pihak lain jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, mereka menelan amarah mereka. Namun, saat mereka hendak berbalik dan pergi, salah satu orang di sisi Zusian tiba-tiba berkata, tunggu. Berbalik, Guofa berkata dengan dingin, apa? Kalian masih tidak mau melepaskan kami setelah memanfaatkanmu. Tidak, kamu boleh pergi, tapi bocah itu harus tetap di sini. Orang di seberang menunjuk seseorang di sisinya. Dia menunjuk ke arah Linlong, yang baru saja bergabung dengan kelompok Guofa. Kakak ini, aku tidak mengenalmu, kata Linlong ragu. Yang Yun, kenapa kamu ingin dia tetap di sini? Zusian juga bertanya dengan ragu. Kakasian, orang yang berbicara itu mendekat ke telinga Zusian dan membisikkan sesuatu. Mendengar kata-katanya, mata Zusian langsung berbinar saat dia melihat ke arah Linlong. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba bergerak. Dia berbalik dan berlari. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena dia mendengar apa yang dikatakan orang di seberang sana kepada Kakasian. Kata-kata pihak lain sangat sederhana. Dia mengatakan bahwa Linlong adalah musuh pewaris dan jika mereka bisa menangkap Linlong, pewaris pasti akan memberi mereka hadiah yang mahal. Oleh karena itu, Zusian langsung tergoda. Hadiahnya hanyalah masalah kecil. Menurutnya, jika bisa menjalin hubungan dengan ahli waris, maka keuntungan di masa depan akan jauh lebih besar. Siapa yang mengira sebelum dia bisa mengatakan apapun, Linlong akan berbalik dan lari. Dari ekspresi pihak lain, Zusian tahu bahwa pihak lain tergoda. Bagaimana mungkin Linlong tetap patuh tinggal di tempat yang sama. Bahkan jika Guofa dan yang lainnya bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Linlong. Terlebih lagi, dia tidak yakin apakah Guofa dan yang lainnya akan membantunya. Oleh karena itu, saat ini, melarikan diri tentu saja merupakan rencana terbaik. Apa yang sedang terjadi, melihat Linlong berbalik dan lari. Guofa dan yang lainnya tentu saja bingung. Zusian segera berkata, mengejar. Segera, mereka berempat mengejar ke arah Linlong melarikan diri. Guofa, haruskah kita pergi dan membantunya? Seseorang di samping Guofa mau tidak mau bertanya sambil melihat mereka berempat pergi. Tidak, kita tidak bisa mengejar. Apalagi dari kelihatannya sudah ada konflik di antara mereka. Kita tidak perlu terlibat, kata seseorang buru-buru. Orang inilah yang menghentikan mereka bentrok dengan Zusian dan yang lainnya. Guoyi tampak ragu-ragu. Saat dia ragu-ragu, beberapa orang di depannya sudah menghilang. Lupakan saja, kami tidak akan terlibat. Guofa akhirnya mengambil keputusan seperti itu. Bagaimanapun, mereka baru saja mengenal Linlong. Mereka tidak perlu melawan Zusian dan yang lainnya demi Linlong. Zusian juga melihat hal ini. Karena itu, dia langsung mengejar mereka. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah kekuatan mereka. Kemudian, beberapa dari mereka meninggalkan tempat itu dengan murung. Di sisi lain, Linlong masih berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Yang membuatnya tertekan adalah ada seseorang di belakangnya yang semakin mendekat. Jelas sekali orang ini memiliki teknik gerakan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Jika dia terus berlari seperti ini, Linlong pasti akan ditangkap oleh pihak lain. Setelah memikirkannya, Linlong langsung bergegas ke kanan. Ada beberapa binatang buas di arah ini. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk melepaskan diri dari orang di belakangnya. Segera, binatang buas yang dibuat khawatir olehnya bergegas mendekat. Ada 5-6 serigala liar. Untungnya, menurut perhitungannya, salah satu serigala liar mengejarnya sementara yang lain menjerat orang di belakangnya. Setelah itu, Linlong terus berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Serigala liar mengikuti di belakangnya. Serigala liar ini tentu saja bukan tandingan Linlong. Namun, Linlong tidak berani berhenti sama sekali. Jika dia melakukannya, ada kemungkinan orang di belakangnya akan menyusulnya. Setelah berlari jauh, Linlong akhirnya berhenti setelah beberapa kali digigit oleh serigala liar di belakangnya. Meski tidak memiliki teknik gerakan apapun, kecepatan serigala liar itu sedikit lebih cepat dari Linlong. Ini karena digigit. Begitu dia berhenti, Linlong berbalik dan menebas serigala liar itu dengan pedangnya. Setelah beberapa tebasan, serigala liar yang mengejar Linlong mati. Setelah membunuh serigala liar, alis Linlong berkerut lagi karena dia menyadari ada seseorang yang mengejarnya. Jelas sekali, pihak lain mengejarnya melalui tanda di tanah. Linlong buru-buru membersihkan bekas luka di tanah dan segera bersembunyi di sudut. Tidak lama kemudian, beberapa dari mereka tiba di tempat dia membunuh serigala liar tersebut. Setelah mengejar ke tempat ini, beberapa dari mereka dengan cepat bingung karena mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu kemana perginya Linlong. Semuanya, berpencar dan cari. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Orang ini adalah Zusian. Dia juga orang yang mengaktifkan teknik gerakannya dan mengikuti di belakang Linlong. Segera, mereka berempat berpencar dan mencari Linlong. Karena masing-masing dari mereka memiliki pedang rune batu, mereka secara alami tidak peduli dengan Linlong yang hanya bisa mengaktifkan pedang rune kayu. Begitu saja, beberapa dari mereka berpisah. Setelah berpikir sebentar, Linlong mengikuti di belakang salah satu dari mereka. Orang inilah yang memintanya untuk tinggal. Bukannya dia ingin berurusan dengan orang ini, tapi lebih baik pergi ke arah ini nanti. Orang bernama Yang Yun ini tidak tahu bahwa Linlong mengikuti di belakangnya. Dia terus berjalan ke depan dengan serius sambil mencari sekeliling. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti karena seekor binatang buas tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah beruang hitam. Linlong tahu bahwa itu adalah binatang buas kelas 3 di dunia kayu batu dalam sekejap. Melihat Yang Yun, beruang hitam itu dengan cepat bergegas mendekat. Yang Yun tidak takut dia tidak bisa menghadapi beruang hitam ini, jadi dia langsung melawannya dalam pertempuran sengit. Suara pertarungan sengit tentu saja menarik perhatian tiga orang lainnya. Yang Yun, ada apa? Apakah kamu menemukan orang itu? Seseorang berteriak. Itu suara Zhu Xian. Bukan, itu beruang hitam. Aku akan menurunkannya sebelum mencari anak itu, jawab Yang Yun. Baiklah, cepatlah, kata Zhu Xian. Setelah itu, tidak ada pergerakan ke arah lain. Jelas sekali mereka mempercayai Yang Yun dan tidak datang. Beruang hitam bukanlah lawan Yang Yun. Setelah beberapa langkah, ia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, akan sulit bagi Yang Yun untuk segera mengatasinya. Linlong awalnya ingin mengambil kesempatan untuk pergi, tetapi ketika dia melihat punggung Yang Yun menghadapnya, dia tiba-tiba mendapat ide. Itu untuk menyelinap menyerang Yang Yun. Bagaimanapun, perhatian Yang Yun tertuju pada beruang hitam. Ini adalah hal yang sangat berbahaya karena akan sangat berbahaya jika Yang Yun menemukannya dan berbalik untuk menghadapinya. Namun, Linlong akhirnya berhati-hati. Balas dendam bukanlah hal yang utama, tapi dia merasa Yang Yun pasti memiliki banyak batu kristal misterius padanya. Tentu saja alangkah baiknya jika orang yang memasuki gua batu dan memperoleh batu kristal misterius adalah Yang Yun. Sayangnya, orang itu tidak sedang menuju ke arah ini. Begitu dia mengambil keputusan, Linlong segera pindah ke punggung Yang Yun. Segera, dia menyentuh punggung Yang Yun. Untungnya, Divine Sense Sang Bisman ditekan di sini. Kalau tidak, Yang Yun pasti akan menemukan Linlong yang ada di belakangnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah perhatian Yang Yun tertuju pada beruang hitam yang bertarung dengannya. Pada saat ini, beruang hitam juga melihat Linlong, tetapi tentu saja tidak akan memberi petunjuk apapun kepada Yang Yun. Melihat Yang Yun masih belum bereaksi, Linlong secara alami sangat gembira dan segera menebas dengan pedangnya. Tidak baik, merasakan aura pedang di belakangnya, Yang Yun terkejut dan buru-buru menghindar ke kanan. Namun, di saat berikutnya, dia masih merasakan sakit yang luar biasa di belakangnya. Tentu saja, pedang Linlong telah menembus punggungnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Linlong yang berpengalaman bisa gagal? Ah! Dengan teriakan seperti itu, Yang Yun langsung jatuh ke depan. Bagaimana beruang hitam bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Tangannya yang besar langsung menamparkan kepala Yang Yun. Tamparan ini langsung membuat Yang Yun pingsan. Linlong tentu saja tidak ingin bertarung dengan beruang hitam itu. Saat beruang hitam berhadapan dengan Yang Yun, dia langsung bergegas ke depan dan mengambil cincin luar angkasa dari tangan Yang Yun. Pedang batu rune juga direnggut. Benda ini hanya bisa dibeli di kam seharga 5.000 batu kristal misterius. Begitu dia mendapatkan kedua item itu, dia berbalik dan lari. Gerakannya sangat cepat sehingga dia tidak memberi kesempatan pada beruang hitam untuk menghadapinya. Karena beruang hitam telah membunuh Yang Yun dan mendapatkan makanan, secara alami ia tidak akan mengejar Yang Yun, yang telah melarikan diri. Yang Yun, apa yang terjadi? Di saat yang sama, suara Susian dan yang lainnya datang dari arah lain. 1876. Setelah berteriak beberapa saat dan melihat tidak ada respon, mereka buru-buru bergegas dari arah lain. Segera, mereka tiba di tempat Yang Yun berada, dan pada saat ini, mereka melihat beruang hitam itu melahap dirinya sendiri. Berengsek, ekspresi Susian berubah, dan dia buru-buru bergegas untuk menghadapi beruang hitam itu. Yang lain juga buru-buru mengikuti, dan dengan upaya gabungan mereka, mereka segera membunuh beruang hitam itu. Melihat mayat yang dimutilasi yang dimakan beruang hitam itu jelas adalah Yang Yun, beberapa dari mereka mengerutkan kening lebih dalam. Mengapa Yang Yun bahkan tidak bisa menghadapi beruang hitam? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu. Susian tidak berbicara, tetapi dengan hati-hati memeriksa mayat yang dimutilasi di tanah. Segera, dia menemukan luka pedang, dan menyadari bahwa cincin luar angkasa di jari Yang Yun yang belum digigit beruang hitam juga telah hilang. Adapun pedang batu rune, tidak ada jejaknya. Melihat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat Yang Yun telah disergap? Dia mengerutkan kening, menunjuk ke luka pedang di punggung Yang Yun, dan cincin luar angkasa yang hilang di jarinya, dan berkata, Yang Yun seharusnya disergap saat bertarung dengan beruang hitam ini. Melihat dia menunjuk, yang lain tentu saja melihatnya juga. Begitu mereka memastikan hal ini, mereka semua mengumpat dengan marah, siapa yang begitu tak tahu malu menyergap Yang Yun dari belakang. Mungkinkah Lin Li yang kita kejar? Seseorang menebak. Lin Li itu sangat lemah, bagaimana dia bisa menyergap Yang Yun? Tapi, selain dia, seharusnya tidak ada orang lain di dekat sini. Beberapa dari mereka berdebat seperti ini? Lin Li itu yang paling mencurigakan. Tentu saja, mungkin juga seseorang kebetulan berada di dekatnya, dan kemudian melihat peluang bagus untuk berurusan dengan Yang Yun, kata Zhu Xian akhirnya. Kemudian, beberapa dari mereka secara alami mencari dengan hati-hati di sekitarnya, tetapi Lin Long sudah melarikan diri jauh, dan tidak meninggalkan jejak apapun, jadi bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu? Lin Long, yang telah melarikan diri jauh, menemukan sebuah gua untuk bersembunyi, dan kemudian mengeluarkan cincin luar angkasa yang baru saja dia peroleh dari jari Yang Yun. Terlepas dari beberapa bahan di cincin luar angkasa, yang paling membuatnya bahagia adalah sebenarnya ada cukup banyak batu kristal mistik. Setelah menghitungnya dengan cermat, sebenarnya ada 8000 batu kristal mistik. Apakah Yang Yun ini sekaya itu? Lin Long bingung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Yun telah menabung untuk jangka waktu yang tidak diketahui? Selanjutnya, Lin Long mengeluarkan sepotong batu kristal misterius dari Rune Space Ring miliknya. Sepotong batu kristal misterius ini berasal dari batu kristal misterius yang ada di dalam gua tadi. Tentu saja, Lin Long tidak memiliki kekuatan magis untuk membuat batu kristal misterius terbang ke Rune Space Ring miliknya. Dia diam-diam telah melepaskan tikus bambu itu tadi. Tikus bambu telah menyelinap ke dalam gua di bawah pengawasan semua orang dan mengambil batu kristal mistis kecil. Tentu saja karena tikus bambu itu kecil dan tidak bisa mengunyah terlalu banyak. Kalau tidak, dia tidak keberatan hanya menyisakan sedikit untuk Zusian dan yang lainnya. Sepotong batu kristal misterius tersebut terdiri dari banyak batu kristal misterius. Ada daya tarik aneh di antara mereka yang memungkinkan mereka berkumpul setelah mereka dekat. Mudah untuk memisahkannya, yang harus dia lakukan hanyalah memisahkan mereka dengan paksa. Karena itu pula tikus bambu dapat mengambil kembali potongan tersebut. Setelah tikus bambu diam-diam mengambilnya tadi, ia langsung pergi ke belakang Lin Long, yang kemudian dengan mudah memasukkannya ke dalam Rune Space Ring miliknya. Karena tikus bambu itu kecil dan perhatian Zusian serta yang lainnya tertuju padanya, mereka tidak tahu bahwa Lin Long bersembunyi di belakang mereka. Alasan mengapa Lin Long melakukan ini bukan karena dia ingin merebut batu kristal misterius dari Guofa, tetapi karena dia telah lama mengetahui bahwa Zusian dan yang lainnya bersembunyi di sisi lain. Berpikir pasti akan ada perkelahian jika saatnya tiba, dia langsung melepaskan tikus bambu tersebut. Setelah dihitung secara kasar, sebenarnya ada lebih dari 3.000 batu kristal misterius. Setelah menghitung 3.000 batu kristal misterius dan 8.000 batu kristal misterius tadi, senyuman muncul di wajah Lin Long karena dia benar-benar bisa membeli gerakan kaki butir kayu. Setelah dikejar oleh Zusian barusan, dia semakin sadar akan manfaat teknik gerakan seperti wood grain footwork. Jika dia memiliki teknik gerakan seperti itu sekarang, bagaimana Zusian bisa menyusulnya? Dia bisa melihat bahwa teknik gerakan Zusian hanyalah gerakan kaki butir kayu. Setelah beristirahat sejenak di sana, Lin Long pergi dan langsung kembali ke kam. Mengasah kapak tidak akan menunda pemotongan kayu bakar, jadi dia tentu saja ingin mendapatkan wood grain footwork terlebih dahulu. Segera, dia kembali ke kam. Setelah kembali ke kam, dia tidak pergi ke kediamannya melainkan langsung menuju ruang penjualan. Setelah sampai di aula, dia langsung menuju ke depan wood grain footwork. Kakak senior, aku ingin membeli wood grain footwork ini. Lin Long langsung menunjuk ke buku wood grain footwork dan berkata kepada seorang murid laki-laki yang bertugas menjualnya. Murid laki-laki berusia dua puluhan mau tak mau bertanya, harganya 10 ribu batu kristal misterius. Adik muda, apakah kamu yakin punya batu kristal misterius sebanyak itu? Dia dapat melihat bahwa Lin Long adalah seorang murid yang baru saja tiba, jadi dia tentu saja khawatir Lin Long tidak memiliki batu kristal misterius sebanyak itu. Kakak senior, hitunglah, kata Lin Long sambil mengeluarkan batu kristal misterius. Melihat batu kristal misterius, wajah murid laki-laki itu secara alami dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia dengan cepat menarik kembali ekspresinya dan mengulurkan tangan untuk menimbang batu kristal misterius. Setelah menimbangnya, dia tahu bahwa ada 10 ribu batu kristal misterius, jadi dia segera menganggup dan berkata, tepatnya 10 ribu batu kristal misterius. Adik muda, kamu bisa mengambil gerakan kaki butir kayu ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan wood grain footwork dan menyerahkannya pada Lin Long. Setelah menerima gerakan kaki butir kayu, Lin Long mengabaikan tatapan terkejut beberapa orang di sekitarnya dan langsung berjalan keluar. Beberapa orang mengenali bahwa Lin Long adalah murid baru, dan tentu saja mereka terkejut bahwa seorang murid baru dapat membeli gerakan kaki butir kayu dengan begitu cepat. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke telinga banyak orang. Zusian, yang baru saja kembali ke kam, juga mendengar berita tersebut. Mungkinkah orang itu adalah Lin Li? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Segera, dia dengan hati-hati menanyakan tentang penampilan orang yang membeli wood grain footwork. Setelah beberapa pertanyaan, dia semakin yakin bahwa tebakannya benar. Bagaimana mungkin seorang murid baru yang baru saja tiba di dunia kayu batu bisa mendapatkan begitu banyak batu kristal misterius dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, Zusian langsung curiga bahwa Lin Long telah membunuh Yang Yun dan merampas batu kristal misterius miliknya. Dengan wajah muram, dia segera memanggil dua orang yang kembali bersamanya. Setelah beberapa diskusi, beberapa dari mereka pun setuju dengan tebakannya. Oleh karena itu, mereka bertiga segera bergegas menuju kediaman Lin Long dengan sikap sombong. Setelah sampai di sekitar, mereka bertanya-tanya dan menemukan kamar Lin Long sebelum berjalan mendekat. Bang, Bang, Bang. Begitu mereka sampai di depan pintu Lin Long, mereka langsung mengetuk sekuat tenaga. Ketika Lin Long membuka pintu, dia melihat Zusian dan yang lainnya. Kakak senior Zusian, kenapa kalian masuk begitu agresif? Ini kampnya, jangan main-main, kata Lin Long dengan tenang. Di kamp ini, dia tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan orang-orang ini. Lin Li, apakah kamu membunuh Yang Yun? Apakah kamu merampok batu kristal misterius miliknya sehingga kamu bisa membeli gerakan kaki butir kayu? Zusian berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Long tahu bahwa berita tentang dia membeli Woodgrain Footwork sudah sampai ke telinga mereka. Itu sebabnya mereka bisa mendatanginya begitu cepat. Apa, kakak senior yang sudah meninggal? Lin Long bertanya dengan ekspresi terkejut. Nak, berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak menyerang dan membunuh Yang Yun secara diam-diam, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak batu kristal misterius untuk membeli gerakan kaki butir kayu? Seseorang di samping Zusian berkata dengan mata terbelalak. Kakak senior, kamu salah. Lin Long menggelengkan Salah. Apa yang salah? Zusian dan yang lainnya berkata dengan dingin. Lin Long, di sisi lain, masih sangat acuh-ta'acuh ketika dia berkata, saya memang membeli Woodgrain Steps, tapi itu adalah batu kristal misterius milik saya, tidak dicuri atau dirampas. Kepada siapa kamu berbohong? Kamu baru datang ke sini beberapa hari yang lalu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu kristal misterius? Zusian berkata dengan wajah cemberut. Aku beruntung. Setelah dikejar oleh kalian, aku cukup beruntung bisa mengambil sepotong besar batu kristal misterius di tanah selama pelarianku. Sebenarnya ada lebih dari 10 ribu batu kristal misterius di atasnya. Tentu saja, aku menggunakan mereka untuk membeli sepatu Woodgrain. Lin Long tertawa. Bukankah kamu hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal? Bagaimana cara mengambil batu kristal misterius di jalan? Beberapa dari mereka berkata dengan marah. Jika kamu tidak mempercayai ku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku tidak mencuri atau merampok mereka. Tentu saja, kamu juga dapat menghubungi kakak senior Fang Liang atau bahkan mentor Yao Hongsheng dan melihat apakah mereka mempercayai mu atau tidak. Aku, kata Lin Long sambil tersenyum. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak punya bukti, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Anak baik, kamu menang. Zuxian tahu bahwa tidak ada gunanya meskipun dia memanggil Yao Hongsheng, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Lagi pula, Yao Hongsheng dan yang lainnya biasanya tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar perkemahan, apalagi hal seperti ini. Nak, jangan biarkan kami bertemu denganmu lain kali, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Orang di samping Zuxian mengancam lagi. Saat ini, langkah kaki datang dari sisi lain. Beberapa dari mereka berbalik dan melihat Putra Mahkota sedang berjalan bersama beberapa orang. Salam, Putra Mahkota, Sapa Zuxian dan yang lainnya dengan hormat. Kakak senior Zuxian, kamu tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku kakak muda menghan mulai sekarang, kata Putra Mahkota sambil tersenyum. Meskipun identitasnya berguna, namun kekuatan tetap dihormati di sini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani mengudara. Apa yang terjadi? Apakah Lin Li menyinggung kakak senior Zuxian? Menghan bertanya dengan ragu. Kami curiga pemuda ini membunuh salah satu saudara kami. Zuxian berkata dengan dingin. Cek cek, Lin Li, kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani membunuh kakak senior, Menghan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Meskipun dia berbicara dengan tegas, dia tertawa di dalam hatinya. Dia secara alami senang bahwa Lin Long memiliki konflik dengan seseorang seperti Zuxian. Ini, kamu salah paham. Aku tidak membunuhnya, kata Lin Long sambil melambaikan tangannya. Apapun yang terjadi, tunggu balas dendamku di masa depan. Zuxian berkata dengan marah. Jika bukan karena peraturan perkemahan, dia pasti sudah bergegas dan menyerang Lin Long. Kakak senior Zuxian, abaikan saja anak ini untuk saat ini. Bagaimana kalau kita membicarakannya di tempatku? Menghan berkata sambil tersenyum. Tentu, Zuxian segera berkata. Mengingat identitas Menghan, dia tentu saja tidak akan menolak. Segera, mereka bertiga mengikuti Menghan. Lin Long tentu saja tidak peduli dengan pihak lain. Karena dia telah menyinggung perasaannya, dia akan menanganinya ketika saatnya tiba. Setelah menutup pintu, dia mulai mempelajari langkah butir kayu yang baru saja dia peroleh. Langkah butir kayu ini tidak mudah untuk dikuasai. Dia menghabiskan satu setengah hari untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ternyata Wood Grain Steps ini mengandalkan energi runik arai melalui Rune. Ada juga runik arai di Stoney Wood World. Setelah memahami langkah-langkah butir kayu, Lin Long menghabiskan satu hari lagi untuk menguasai langkah-langkah butir kayu. Setelah menguasai langkah butir kayu, dia mulai bereksperimen. Begitu dia mengaktifkan Wood Grain Steps, tanda-tanda muncul di tubuhnya. Melalui Rune ini, dia bisa meminjam energi dari susunan rahasia. Kemudian, dia mengaktifkan Wood Grain Steps. Setelah bereksperimen, Lin Long mengangguk puas. Dia percaya jika Zhu Xian mengejarnya lagi, dia pasti bisa menyingkirkannya. Dengan langkah butir kayu ini, dia akan memiliki beberapa keterampilan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Lin Long tidak segera meninggalkan perkemahan. Sebagai gantinya, dia menggunakan sisa batu kristal dalam untuk pergi ke ola penjualan untuk membeli bahan yang bisa digunakan untuk membuat pedang kayu rahasia. Setelah membeli banyak bahan, Lin Long mulai membuatnya. Dengan pengalamannya yang kaya, dia secara alami lebih cepat daripada orang biasa ketika membuat pedang kayu rahasia. Namun, dia membutuhkan waktu tiga hari penuh untuk membuat pedang kayu rahasia. Setelah memastikan bahwa pedang kayu rahasia dapat memenuhi persyaratan, Lin Long memfokuskan energinya pada cara mengendalikan pedang batu rahasia. Selanjutnya, selain mendengarkan cerama Fang Liang dan yang lainnya, dia sekali lagi memfokuskan energinya di pavilion perpustakaan. Kali ini, dia membutuhkan waktu lima hari penuh untuk mendapatkan pemahaman tentang cara mengendalikan pedang batu rahasia. Untuk mengendalikan pedang batu rahasia, pertama-tama dia membutuhkan pedang batu rahasia. Lin Long kebetulan memiliki satu yang dia peroleh dari Yang Yun. Dia segera mengeluarkannya. Namun, yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah dia tidak bisa menyalurkan energinya ke pedang batu rahasia. Karena itu, dia secara alami tidak bisa menggunakan pedang batu rahasia. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Long bingung. Bagaimanapun, pedang batu rahasia tidak memiliki asal-muasal yang mulia. Oleh karena itu, Lin Long tidak bertanya kepada Fang Liang dan yang lainnya tentang hal itu. Sebaliknya, dia pergi ke pavilion perpustakaan dan membolak-balik buku untuk melihat apakah dia dapat menemukan alasannya. Setelah menghabiskan lebih dari sehari, dia akhirnya menemukan alasannya dalam sebuah buku. Lin Long berpikir pada dirinya sendiri bahwa Yang Yun pasti meneteskan esensi darahnya ke pedang batu rahasia. Ini adalah metode khusus untuk mencegah pedang batu rahasia seseorang dicuri oleh orang lain. Banyak orang di dunia kayu batu menggunakan metode ini. Namun, sebagian besar buku tidak mencatat metode ini. Fang Liang dan yang lainnya tidak menyebutkannya, dan Lin Long juga tidak melihatnya. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui bahwa ada metode seperti itu. Buku di depannya mengatakan bahwa sari darah dapat dihilangkan dengan cara khusus. Namun, yang membuat Lin Long terdiam adalah hanya disebutkan bahwa itu bisa dihapus. Namun tidak disebutkan secara spesifik metodenya. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa terus mencari di pavilion perpustakaan. Namun, yang membuatnya tertekan adalah setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan metode apapun. Saat dia merasa tertekan, dia melihat orang yang dikenalnya berjalan ke pavilion perpustakaan. Itu adalah Guo Fa yang dia temui di utara perkemahan. Guo Fa harus mengetahui metode ini. Lin Long harus bertanya padanya tentang hal itu. Dengan pemikiran ini, Lin Long berjalan menuju Guo Fa yang sudah berjalan ke sudut. 1877 Kakak Guo seru Lin Long dengan suara rendah sambil berjalan ke sisi Guo Fa. Guo Fa menoleh dan melihat Lin Long. Jadi itu saudara Lin. Kemudian, dia berkata, Saudara Lin, saya minta maaf karena tidak dapat membantu Anda menangani Zuxian dan yang lainnya. Kakak Guo, jangan katakan itu. Bahkan jika aku berada dalam situasi itu, aku tidak akan membantu. Lagipula, kamu tidak mengenalku, dan Zuxian serta yang lainnya sangat kuat, kata Lin Long dengan senyuman. Ahem, itu benar, kata Guo Fa dengan canggung. Kakak Guo, tahukah kamu cara menghilangkan esensi darah dari pedang batu rahasia? Lin Long bertanya dengan suara rendah. Apa? Guo Fa terkejut saat mendengar kata-kata Lin Long. Dia segera melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Mungkinkah Yang Yun benar-benar dibunuh oleh saudara Lin? Lin Long bisa membeli wood grain step segera setelah dia memasuki Stoney Wood World. Sekarang, dia bahkan memiliki pedang batu rahasia. Terlebih lagi, dia harus menghilangkan esensi darah darinya. Tentu saja, dia yakin Yang Yun dibunuh oleh Lin Long. Ini, aku tidak tahu, kata Lin Long. Dia tentu saja tidak akan mengatakannya dengan lantang. Jika dia tidak mempercayai Guo Fa, dia akan langsung menyangkalnya. Saudara Lin, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Terlebih lagi, Yang Yun pantas menerima kematiannya, kata Guo Fa dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban Lin Long, dia melanjutkan, Saudara Lin, saya tidak tahu cara menghilangkan sari darah dari pedang batu rahasia. Terlebih lagi, kebanyakan orang di perkemahan tidak tahu cara melakukannya. Bahkan Fang Liang pun tidak tahu cara melakukannya. Tidak tahu bagaimana melakukannya. Lalu siapa yang tahu, Lin Long tidak bisa menahan alisnya ketika mendengar kata-kata Guo Fa. Aku kenal seseorang yang mengetahuinya, tapi aku tidak tahu apakah dia bersedia membantu kakak Lin. Tapi kakak Lin, jangan khawatir. Dia tidak akan mengungkapkan rahasiamu, kata Guo Fa. Kalau begitu, ayo kita coba, kata Lin Long segera. Saudara Lin, ikuti aku, kata Guo Fa. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari perpustakaan. Adapun Lin Long, dia secara alami mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, Lin Long mengikuti Guo Fa ke sebuah rumah di sebelah timur. Orang itu ada di sini, kata Guo Fa. Setelah berbelok ke kiri dan kanan beberapa saat, keduanya sampai di depan sebuah rumah kayu. Guo Fa melangkah maju dan mengetuk pintu. Sesaat kemudian, pintu kayu terbuka, memperlihatkan wajah dingin. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia lima puluhan. Meskipun ada banyak anak muda di Camston Woodworld, ada juga beberapa orang lanjut usia. Alasan dari situasi ini adalah karena beberapa orang baru memasuki Institut Grey Cloud Rune pada usia lanjut untuk belajar. Beberapa orang bahkan lebih keterlaluan. Mereka tinggal di Rune Institute selama beberapa dekade tanpa kemajuan apapun. Orang tua di depannya mungkin termasuk dalam salah satu dari dua situasi itu, jadi Lin Long tidak terkejut. Paman Hu, aku punya teman yang membutuhkan bantuanmu, kata Guo Fa pada lelaki tua itu. Oh, ayo kita bicara di dalam, kata lelaki tua itu. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan Lin Long serta Guo Fa segera masuk. Setelah duduk, Guo Fa langsung ke pokok permasalahan. Paman Hu, temanku ini ingin kamu menghilangkan esensi darah pada pedang batu rahasia. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, Paman Hu, jangan khawatir. Dia tidak akan membocorkan hal semacam ini. Tidak apa-apa. Paman Hu mengangguk, lalu mengganti topik, namun, aku membutuhkan 2000 batu kristal misterius. 2000 batu kristal misterius. Wajah Lin Long berkedut, dia sudah menghabiskan sisa batu kristal misterius padanya, yang berarti dia sekarang tidak punya uang. Apalagi dia merasa itu penipuan. Pedang batu rahasia yang baru hanya berharga 5000 batu kristal misterius, tetapi Paman Hu menginginkan 2000 batu kristal misterius hanya untuk menghilangkan esensi darah. Masalah ini ada resikonya, jadi kuharap adik bisa mengerti. Paman Hu sepertinya telah memahami pikiran Lin Long. Guo Fa buru-buru berkata, Paman Hu, temanku baru saja memasuki dunia stonewood dan tidak memiliki banyak batu kristal misterius. Bisakah kamu memberinya lebih sedikit? Tidak, Paman Hu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku hanya bisa mendapatkan beberapa batu kristal misterius sebelum kembali. Lin Long tersenyum pahit. Saudara Lin, aku ingin membantu, tapi aku tidak bisa. Batu kristal misterius yang aku kumpulkan pada dasarnya sudah habis. Kalau tidak, aku bisa membantumu, kata Guo Fa. Tidak apa-apa, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saat ini, Paman Hu tiba-tiba berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan batu kristal misterius, selama kamu bisa mendapatkan batu tinta hitam. Batu tinta hitam, apa itu? Lin Long bertanya dengan ragu. Meskipun dia telah membaca banyak buku akhir-akhir ini, dia belum pernah melihat empat kata ini. Batu tinta hitam ini bahkan lebih sulit ditemukan, Guo Fa mau tak mau berkata. Aku tidak peduli soal itu. Pokoknya, itu bisa berupa 2000 batu kristal misterius atau batu tinta hitam, kata Paman Hu. Kalau begitu, kamu hanya bisa memikirkan caranya, Saudara Lin, kata Guo Fa Tan Padaya. Kemudian, dia menjelaskan atas nama Lin Long, batu tinta hitam ini adalah sejenis batu hitam seukuran telapak tangan. Bentuknya persegi, dan permukaannya sehitam tinta. Itu dia. Sebelum Guo Fa selesai berbicara, Paman Hu telah mengeluarkan batu hitam yang sehitam tinta. Itu memang seukuran telapak tangan, dan berbentuk persegi. Apa gunanya batu ini? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak terlalu yakin, saya hanya tahu bahwa itu sangat, sangat sulit ditemukan, kata Guo Fa. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda, kata Paman Hu. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba mencari 2000 batu kristal misterius, Lin Long segera berkata. Adapun batu tinta hitam ini, karena Guo Fa mengatakan batu itu sangat sulit ditemukan, dia secara alami tidak memikirkannya. Setelah itu keduanya meninggalkan tempat itu. Kak Lin, aku benar-benar tidak bisa membantumu, kata Guo Fa setelah keluar. Sepertinya dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Lin Long menghadapi Zhu Xian dan yang lainnya. Kakak Guo, jangan khawatir. Saya akan meluangkan waktu untuk mendapatkannya. Lin Long tersenyum tipis. Maka kamu hanya bisa mengandalkan usahamu sendiri. Guo Fa mengangguk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, mengapa kamu tidak ikut bersama kami untuk berburu binatang buas? Ini akan lebih cepat daripada mendapatkan batu kristal misterius sendirian. N, aku akan memikirkannya. Lin Long mengangguk. Meskipun itu yang dia katakan, Lin Long tentu saja tidak mempertimbangkan untuk pergi bersama Guo Fa dan yang lainnya. Pergi bersama mereka jauh lebih baik daripada mendapatkan batu kristal misterius sendirian. Guo Fa juga tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Setelah Guo Fa pergi, Lin Long langsung keluar dari kam. Dia tetap memilih pergi ke sisi utara kam. Ketika dia sampai di gerbang utara kam, dia mengerutkan kening karena dia menyadari ada seseorang yang sedang menatapnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah kelompok susian atau kelompok menghan. Kemungkinan besar mereka sudah bergabung. Gup, gup, gup. Pada saat ini, seekor anjing serigala hitam tiba-tiba berlari keluar dari balik tablet batu dan menggonggong ke arahnya. Anjing serigala ini jelas merupakan binatang buas, tapi karena ia bisa muncul di sini, ia pasti dibesarkan oleh seseorang. Ada dua kemungkinan hal ini terjadi. Salah satunya adalah anjing serigala ini melakukan kontak dengan pemiliknya saat ia lahir. Dengan cara ini, meskipun ia tumbuh menjadi lebih kuat dan memiliki sifat ganas seperti binatang buas, ia tidak akan menghianati pemiliknya. Alasan lainnya adalah anjing serigala ini terluka dan diselamatkan oleh seseorang. Setelah sembuh, ia memperlakukan orang yang menyelamatkannya sebagai pemiliknya dan bersedia mendengarkan pemiliknya. Lin Long tanpa sadar mundur selangkah. Anjing serigala ini tidak lemah. Ia memiliki kekuatan binatang buas level 2. Kembali, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang anjing serigala. Itu adalah seseorang yang juga berjalan keluar dari arah yang sama. Orang ini tampak berusia 30-an dan memiliki pedang batu rahasia yang tergantung di pinggangnya. Mendengar suara ini, anjing serigala berhenti dan berbalik untuk berjalan ke sisi orang tersebut. Orang itu memandang Lin Long tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan ke samping bersama anjing serigala. Lin Long mengerutkan kening dan terus berjalan keluar. Begitu dia keluar, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Di belakangnya, orang-orang segera mengikuti. Ini masih di luar kam, jadi orang-orang ini tentu saja tidak akan bergerak secepat itu. Mereka akan menunggu sampai agak jauh sebelum bergerak. Setelah berbelok di tikungan, Lin Long langsung mempercepat dan menggunakan wood grain steps miliknya. Melihat dia bergegas ke depan, orang-orang di belakangnya secara alami mengejar lebih cepat. Yang membuat Lin Long cemberut adalah banyak orang yang mengikutinya. Jelas sekali, orang-orang Zusian dan Meng Han ada di sini. Lin Long bahkan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Jika orang-orang ini berhasil menyusulnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untung saja di sini banyak pohon, jadi mudah untuk bersembunyi. Setelah menggunakan wood grain steps, Lin Long dengan cepat meninggalkannya. Bagaimana anak ini bisa menghilang dalam sekejap? Zusian, Meng Han, dan yang lainnya, yang mengikuti dari dekat, secara alami memiliki ekspresi jelek. Karena banyaknya pohon, mereka tidak melihat Lin Long menggunakan wood grain steps. Kalau tidak, mereka pasti akan sangat terkejut. Kakak senior Zusian, apa yang harus kita lakukan? Situasi ini membuat Meng Han mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk memukul Lin Long segera setelah dia menyusulnya agar Lin Long tahu akibat dari menyinggung perasaannya. Siapa yang mengira dengan begitu banyak orang dan ahli seperti Zusian, mereka masih akan kehilangan dia. Mari kita cari di sekitar sebentar. Zusian mengerutkan kening. Dia tidak sabar untuk segera menangkap Lin Long, jadi dia tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Kelompok itu segera mulai mencari Lin Long di sekitarnya. Lin Long awalnya ingin langsung pergi, tetapi ketika dia melihat Zusian dan yang lainnya juga berpencar untuk mencari, hatinya secara alami terbakar oleh gairah. Dia secara alami ingin memberi pelajaran pada Meng Han dan yang lainnya. Terlebih lagi, Meng Han sendirian bersamanya, dan tidak bersama Zusian dan yang lainnya dengan pedang batu rahasia. Ini tentu saja memberinya kesempatan. Kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi jika dia melewatkannya, jadi Lin Long tidak akan segera pergi. Setelah orang-orang ini berjauhan satu sama lain, Lin Long langsung mengejar Meng Han dan orang lainnya. Dia ingin sukses dalam satu serangan. Karena tempat ini dekat dengan lokasi perkemahan, hanya ada sedikit binatang buas. Lin Long ingin menggunakan metode sebelumnya yang membiarkan Meng Han dan orang lain menghadapi binatang buas saat dia melancarkan serangan diam-diam, tapi itu sangat sulit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan serangan diam-diam langsung. Hal ini wajar saja karena kemampuan penyembunyian aura dan tian rekod miliknya masih berguna. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan upaya seperti itu. Kemampuan menyembunyikan auranya saat ini secara alami sama dengan kekuatan spiritualnya. Itu tidak sekuat penampilan luarnya, tapi tetap berguna. Jika dia ingin melancarkan serangan diam-diam seperti ini, dia pasti harus menunggu di depan dua orang itu. Oleh karena itu, pada awalnya, Lin Long terlebih dahulu mengambil jalan memutar yang besar dan segera sampai di depan kedua orang tersebut. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia yakin kedua orang itu tidak jauh di depannya. Yang membuatnya senang adalah Meng Han dan orang lain kebetulan berjalan tepat di depannya, sehingga ia bahkan tidak perlu mengubah posisinya. Bocah itu benar-benar tahu cara menghindar. Orang di samping Meng Han mengkritik dalam diam. Seriuslah, jangan bicara. Meng Han mengerutkan kening. Orang itu tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia dengan patuh berjalan sambil mencari. Segera, mereka tiba di depan Lin Long. Saat ini, orang lain berjalan di depan sementara Meng Han berjalan di belakang. Alasan mengapa mereka berdua begitu dekat adalah karena mereka takut akan disergap dan pihak lain tidak akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Mereka tidak menyangka Lin Long akan mampu menghadapi mereka berdua dengan satu pedang. Setelah memastikan bahwa mereka berada dalam jangkauan serangannya, Lin Long mulai bergerak. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah dua orang itu. Orang yang lebih dekat adalah yang pertama terkena pukulannya. Sambil berteriak, dia langsung memegangi dadanya dan mundur. Pada saat yang sama, pedang Ki Lin Long telah menebas dada Meng Han. Alasan mengapa Lin Long bisa sukses dengan mudah adalah karena kedua orang itu tidak menyangka Lin Long akan melakukan serangan diam-diam seperti itu. Setelah pedang Ki menebas, ekspresi Lin Long sedikit berubah. Ini karena dia menyadari ada kilatan rune di tubuh Meng Han. Kemudian, energi tak terlihat langsung memblokir sebagian besar pedangnya Ki. Hanya sebagian kecil dari pedang Ki yang mempengaruhi tubuh Meng Han. Sekilas Lin Long bisa tahu bahwa Meng Han mengenakan sesuatu seperti jubah bermotif batu. Kalau tidak, efeknya pasti tidak akan seperti itu. Pedang ini secara alami tidak membunuh Meng Han, namun Meng Han masih diserang dan mundur. Lin Long secara alami tidak akan mengejar dan menyerang dengan ganas karena dia tahu bahwa pihak lain mengenakan jubah bermotif batu. Ini karena dia tidak yakin bisa membunuh Meng Han sementara yang lain bergegas untuk mendukungnya. Bagaimanapun, Meng Han juga bisa menggunakan pedang rune kayu. Dia tidak lebih kuat dari pihak lain. Karena itu, dia langsung berbalik dan lari. Setelah menderita kerugian besar, Meng Han yang terluka ringan tentu saja tidak berani mengejar dan hanya melihat Lin Long pergi. Tidak lama kemudian, Zusian bergegas menghampiri yang lainnya. Melihat orang lain telah meninggal dan Meng Han juga terluka, Zusian secara alami tahu bahwa dia dan yang lainnya telah diperankan oleh Lin Long lagi. Namun, kali ini berbeda. Meng Han dan yang lainnya jelas tidak terganggu oleh binatang buas manapun. Oleh karena itu, dia buru-buru bertanya, bagaimana anak itu bisa menyerangmu secara diam-diam. Anak itu bersembunyi di depan seperti batu. Kami tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Saat kami mendekat, dia tiba-tiba menyerang dan Sen Ming langsung terbunuh oleh pedangnya. Untungnya, saya mengenakan jubah bermotif batu. Kalau tidak, aku akan mati di tangannya, kata Meng Han dengan ekspresi jelek. Anak itu sebenarnya bisa bersembunyi dengan baik, kata Zusian terkejut. Dia hanya berpikir Meng Han dan Sen Ming tidak memperhatikan siapa sangka Lin Long punya kemampuan menyembunyikan auranya. Sepertinya kita hanya bisa mengerumuninya saat dia meninggalkan kam lain kali. Seseorang di samping berkata dengan dingin. Itu ide yang bagus. Zusian mengangguk. Kakak senior Zusian, bisakah kamu membiarkan anjing serigala itu membantu kami? Dengan indera penciumannya, bahkan jika Lin Li bisa bersembunyi di tempat seperti ini, dia pasti akan ditemukan. Kata Meng Han. 1878. Meng Han secara alami telah melihat anjing serigala tadi, jadi dia segera mengungkitnya. Setelah merenung sejenak, Zusian berkata, Saya khawatir saya tidak bisa tampil sendiri. Jika Anda ikut dengan saya, Anda harus bisa membujuknya. Oke, Meng Han berkata tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka merasa masih memiliki kesempatan untuk bertemu Lin Long, sehingga mereka tidak segera kembali tetapi terus bergerak maju. Tentu saja, setelah mengalami kerugian barusan, tentu saja mereka tidak berani berjalan sendirian lagi. Ini relatif terhadap Meng Han dan yang lainnya yang hanya bisa menggunakan pedang kayu rune. Adapun Zusian dan yang lainnya, mereka tidak khawatir. Menurut pendapat mereka, kecuali hal seperti yang Yun terjadi, Lin Long tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Itu sangat disayangkan. Jika Meng Han tidak memiliki pakaian batu rune, dia pasti sudah mati di bawah pedangku sekarang. Dengan cara ini, setidaknya dalam waktu singkat, pikir Lin Long sambil berjalan. Khawatir Meng Han, Zusian, dan yang lainnya akan terus mengejar, Lin Long secara alami terus bergerak maju. Dia hanya berhenti dan mundur sedikit ketika dia melihat kemunculan binatang buas level 3. Saat ini sangat sulit baginya untuk menghadapi binatang buas level 3, jadi dia tentu saja tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, dia mundur untuk menghadapi binatang buas level 1 dan level 2. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Dalam satu jam ini, Lin Long hanya memanen lebih dari 20 batu kristal mistis. Menurut pendapatnya, kecepatan ini sangat lambat. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah demi langkah. Saat dia merasa tertekan, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada cahaya yang membumbung ke langit di kehampaan di depannya. Dia buru-buru menoleh dan melihat Rune bersinar melonjak ke langit sebelum menghilang dengan cepat. Setelah Rune muncul, fenomena aneh tersebut langsung menghilang seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah reruntuhan yang ditinggalkan oleh manusia kayu batu telah muncul kembali? Lin Long sangat gembira. Sebelum orang-orang dari dunia luar memasuki dunia kayu batu, sudah ada orang-orang di dunia kayu batu. Orang-orang ini juga bisa membuat pedang kayu Rune dan pedang batu Rune untuk menghadapi binatang buas di dalamnya. Mereka kemudian disebut tukang kayu batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para manusia kayu batu ini suka bertarung di antara mereka sendiri, dan seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin intens. Dengan demikian, populasi mereka menjadi semakin kecil, dan sebagai tambahan, orang-orang dari Rune Institute yang datang kemudian jauh lebih kuat dari mereka. Dengan demikian, mereka akhirnya dimusnahkan. Meskipun mereka telah dimusnahkan, setelah bertahun-tahun pembangunan, mereka masih meninggalkan banyak reruntuhan. Reruntuhan ini biasanya berisi pedang kayu Rune, pedang batu Rune, pakaian serat kayu, pakaian serat batu, dan segala macam benda peninggalan para tukang kayu batu. Terkadang, hal-hal ini bahkan lebih baik daripada apa yang bisa dihasilkan oleh orang-orang di sekolah Rune. Oleh karena itu, para siswa sekolah Rune yang tinggal di dalam secara alami berusaha keras untuk menemukan tempat seperti itu. Namun, tempat seperti itu sangat sulit ditemukan. Sekarang Linlong tiba-tiba melihat fenomena seperti itu, dia tentu saja sangat gembira. Dia segera berlari ke arah itu. Linlong bukan satu-satunya yang menyadarinya. Banyak orang lain juga menyadarinya, termasuk Zuxian dan yang lainnya. Zuxian dan yang lainnya juga sangat gembira. Sama seperti Linlong, mereka juga berlari ke arah itu. Tak lama kemudian, Linlong sampai di sebuah kawah dengan radius 2 hingga 3 kilometer. Berdasarkan penilaiannya, disinilah fenomena tersebut terjadi. Setelah mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dia merasa tebakannya benar. Ada beberapa orang berdiri tidak jauh di depannya. Orang-orang ini sepertinya sedang mencari sesuatu di tanah. Tiba-tiba, seseorang sepertinya telah menyentuh sesuatu. Kemudian, suara retakan segera terdengar dari bawah kaki mereka. Suaranya tidak keras, tapi area di sekitar mereka tiba-tiba tenggelam. Orang-orang itu terkejut dan buru-buru melompat mundur. Yang lain yang sudah bergegas segera bergegas mendekat. Linlong juga bergegas mendekat. Saat ini, dia menemukan bahwa Zusian, Menghan, dan yang lainnya telah muncul di arah lain. Saat ini, ada dua orang berdiri di sampingnya, menghalangi pandangan Zusian dan yang lainnya. Linlong melihat ke depan dan menemukan bahwa sebenarnya ada pintu gelap gulita di bawah. Tingginya lima kaki dan lebar sepuluh kaki. Di pintu, ada dua kata aneh yang belum pernah dilihat Linlong sebelumnya. Ini adalah kuburan manusia kayu batu. Melihat pemandangan seperti itu, seseorang di samping langsung berteriak kegirangan. Benar, itu adalah kuburan manusia kayu batu. Banyak orang juga berkata, Sepertinya itu benar-benar kuburan para tukang kayu batu. Tempat seperti itu pasti memiliki hal-hal bagus, pikir Linlong dalam hati. Saat dia memikirkan hal ini, seseorang telah melompat turun. Begitu seseorang bergerak, yang lain juga melompat turun. Segera, empat puluh hingga lima puluh orang bergegas mendekat dan melompat turun. Mereka semua berdiri di depan pintu. Segera, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Berderak. Di tengah suara seperti itu, pintu terbuka sebagai respons. Di bawah mereka, ada tangga yang sangat lebar menuju ke bawah. Tangga ini lebarnya sepuluh kaki dan terbuat dari batu hitam. Selain itu, dinding batu di sampingnya juga berwarna hitam seluruhnya, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Setelah jeda singkat, orang-orang ini segera bergegas turun. Seolah-olah memang ada harta karun di bawah dan jika mereka selangkah lebih lambat, harta itu akan direnggut oleh orang lain. Linlong juga mengikuti orang-orang ini. Zusian dan yang lainnya masuk sebelum dia, jadi mereka tidak menyadarinya mengikuti di belakang. Segera, mereka sampai di ujung tangga. Di bawah mereka sebenarnya ada aulah besar. Selain itu, luasnya juga tak terbandingkan. Aulah besar itu juga seluruhnya hitam, termasuk pilar batu dan dinding batu di dalamnya. Ada juga banyak karakter aneh di dalamnya. Setelah tertegun sejenak, semua orang segera bergegas masuk. Namun, aulah besar ini kosong. Selain kegelapan, sepertinya tidak ada yang lain. Mungkinkah ini hanya tempat yang aneh? Setelah berjalan beberapa saat, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah ini kuburan para tukang kayu batu? Kenapa aku tidak melihat di mana kuburan itu? Seseorang bertanya. Namun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Semua orang mengerutkan kening. Tiba-tiba, di samping pilar di tengah aulah, seseorang menunjuk ke sana dan berkata, Rune macam apa ini? Kelihatannya seperti mata, dan sepertinya mulai hidup. Aneh sekali. Suara ini tidak nyaring, tapi langsung menarik perhatian orang-orang di dalam. Linlong juga mengikuti orang-orang ini. Segera, dia benar-benar melihat sebuah tanda yang tampak seperti mata di salah satu pilar. Setelah beberapa saat, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rune ini sungguh aneh. Semakin aku melihatnya, semakin aku merasa seperti dia menatapku. Saya juga memiliki perasaan yang sama. Banyak orang juga merespons satu demi satu. Aku ingin melihat apa yang aneh darinya. Seseorang menonjol dari kerumunan. Begitu dia berdiri, dia mengeluarkan pedang Rune kayu di tangannya. Sepertinya dia akan menggunakannya untuk menyerang Rune aneh itu. Melihat ini, yang lain segera mundur. Semakin mereka melihat Rune itu, semakin aneh jadinya. Mereka tentu saja takut sesuatu akan terjadi. Orang yang mengeluarkan pedang Rune kayu sangatlah berani. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Kemudian, dengan teriakan nyaring, dia langsung mengangkat pedang Rune kayu di tangannya dan menusuk ke arah Rune tersebut. Cii! Yang tidak disangka penonton adalah dengan suara seperti itu, pedang Rune kayu benar-benar menembus Rune dengan mudah. Mungkinkah itu hanya sebuah Rune yang ditarik? Sementara semua orang ragu, tiba-tiba, suara aneh mulai bergema di aula besar. Suara seperti itu membuat semua orang ketakutan. Mereka tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi tidak ada apapun di sekitar mereka. Itu hanya tipuan. Orang yang menikam pedang Rune kayu itu mencibir. Saat dia berbicara, dia ingin menarik kembali pedang Rune kayu yang tertusuk pada Rune tersebut. Namun, ekspresinya berubah jelek karena dia tidak bisa menarik kembali pedang Rune kayu tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Pada saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Rune yang mirip mata itu sepertinya mulai mengunyah pedang kayunya. Terbaik. Hanya dalam dua tarikan napas, pedang Rune kayu miliknya telah sepenuhnya ditelan oleh Rune tersebut. Hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Situasi seperti itu menyebabkan semua orang secara tidak sadar mundur. Saat mereka mundur, Rune seperti mata itu mulai menghilang. Ketika itu benar-benar menghilang, suara, kaca-kaca, terdengar di aula besar. Di tengah suara tersebut, benda bulat berwarna hitam muncul dari tanah secara berkala. Pada saat semua hal ini muncul, semua orang akhirnya tahu apa itu. Itu jelas kuburan. Sepertinya harta karun itu ada di makam ini. Banyak orang langsung berteriak kegirangan. Saat itulah, mereka semua mulai serius mempelajari makam di samping mereka. Bahkan ada yang lari ke tempat lain karena tidak ada orang di tempat itu. Jika memang ada harta karun di kuburan, tidak ada yang bisa melawannya. Dalam sekejap, hanya ada beberapa orang yang tersisa di tengah aula besar. Linlong sengaja menghindari Zusian dan yang lainnya, jadi dia juga berjalan ke sudut kanan. Kemudian, aula besar segera menjadi sunyi ketika semua orang mulai mempelajari makam dengan serius. Setelah beberapa saat, seseorang sudah mulai memindahkan loh batu di depan makam. Menurutnya, loh batu itu adalah kunci untuk membuka makam tersebut. Benar saja, begitu loh batu itu dipindahkan, terdengar suara kaca-kaca dari dalam kubur. Kemudian, sebuah bukaan tiba-tiba muncul di atas makam. Orang di sampingnya segera melihat ke dalam celah itu. Saat berikutnya, orang itu berseru kegirangan, sepertinya ada jubah pola batu di dalamnya. Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat ke dalam kubur. Melihat hal tersebut, yang lain pun buru-buru memindahkan loh batu di samping makam mereka. Terbaik. Segera, suara seperti itu bergema di seluruh aulah besar. Linlong juga melakukan hal yang sama. Demikian pula, sebuah bukaan muncul di atas makamnya. Ah! Namun, begitu makamnya dibuka, jeritan memilukan langsung terdengar dari makam pertama yang dibuka. Situasi ini membuat orang lain yang ingin melompat turun segera berhenti. Meskipun Linlong tidak melompat ke bawah, dia masih menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Dengan pandangan ini, dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya, dia juga tidak merasakan makhluk hidup apapun. Tetapi pada saat berikutnya, dia menemukan ada sesuatu di dalam yang bergerak. Di saat yang sama, samar-samar dia merasakan gelombang energi di dalam. Saat berikutnya, suara seperti itu datang dari depan, apa ini? Linlong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu. Ia menemukan ada seekor laba-laba hitam raksasa di atas pintu masuk makam. Laba-laba hitam ini memiliki lebih dari selusin kaki panjang setebal lengan. Begitu muncul, ia langsung mengejar orang yang berbicara. Meskipun laba-laba ini sangat besar, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, salah satu kakinya yang panjang telah menusuk di depan orang itu. Kaki panjang ini memiliki duri yang tak terhitung jumlahnya. Jika menusuk seseorang, meski mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Orang itu buru-buru mengangkat rune stone sword di tangannya untuk memblokir, tapi hanya mendengar suara retakan. Pedang batu rune langsung ditusuk oleh kaki panjang laba-laba. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan orang itu mundur tak terkendali. Ini terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang di aula besar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang bisa mengaktifkan rune stone sword sebenarnya bukan tandingan laba-laba ini. Pada saat yang sama, banyak laba-laba raksasa serupa merangkak keluar dari kuburan lainnya. Begitu laba-laba ini merangkak keluar, mereka langsung mengejar orang-orang terdekatnya. Ah! Dalam waktu singkat, jeritan menyedihkan terdengar. Tiga orang langsung ditusuk oleh tiga laba-laba raksasa tersebut. Cepat! Lari! Melihat laba-laba raksasa ini sangat kuat, banyak orang segera berlari keluar dari aula besar. Beberapa orang masih berpegang pada mentalitas keberuntungan, ingin memancing di perairan yang bermasalah setelah laba-laba pergi. Namun, mereka menemukan bahwa laba-laba raksasa di aula besar tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Siapapun di aula besar itu akan menjadi sasaran pertama serangan mereka. Untuk sesaat, jeritan menyedihkan terdengar. Makam yang dibuka Lin Long juga memiliki seekor laba-laba raksasa yang keluar. Lin Long tidak berani bertarung langsung dengan laba-laba raksasa ini. Ketika dia melihatnya keluar, dia segera berlari keluar dari aula besar. Dia menemukan bahwa Zusian, Menghan, dan yang lainnya sedang berlari di depannya. Menghan berada di garis depan, dan Zusian sedikit di belakang. Saat ini, Zusian diikuti oleh seekor laba-laba raksasa. Bukan hanya yang ini, tapi ada juga dua di sebelah kanan. Tidak lama kemudian, mereka bergegas menuju tangga sebelumnya. Dengan kecepatan ini, Zusian bisa bergegas keluar pintu sebelum laba-laba di belakangnya menyusul. Namun, setelah Menghan bergegas keluar, dia membanting pintu hingga tertutup. Menghan, apa yang kamu lakukan? Zusian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, pintunya sudah tertutup. Di luar pintu, salah satu pengikut Zusian mau tidak mau berteriak pada Menghan. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan membunuh saudara Sian. Kenapa kamu tidak membukanya dan biarkan laba-laba itu mengejarmu? Menghan mencibir. Mendengar perkataannya, ekspresi pria itu berubah. Laba-laba itu terlalu kuat. Begitu mereka keluar, bagaimana dia bisa menolaknya? Karena itu, dia langsung melepaskan ide untuk membuka pintu lagi. 1879. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang mereka. Menghan dan Lin Long buru-buru melihat ke arah teriakan itu. Saat mereka menoleh, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Itu karena ada tiga laba-laba raksasa yang mengejar orang-orang yang juga melarikan diri ke dua arah. Ini wajar karena laba-laba raksasa telah mengejar mereka berdua sebelum mereka melarikan diri. Setelah saling memandang, keduanya segera berbalik tanpa ragu-ragu. Mereka tahu jika mereka tidak melarikan diri, laba-laba raksasa pasti akan mengejar mereka setelah membunuh yang lain. Di dalam pintu, Zusian, yang ekspresinya berubah drastis, bergegas ke pintu dan mencoba mendorongnya hingga terbuka. Namun, pintu itu tidak bergerak sekeras apapun dia berusaha. Kangnya sudah menyusul. Zusian buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan laba-laba raksasa itu, lalu menyerang pintu dengan pedangnya. Namun, aura pedang yang dia keluarkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pintu sama sekali. Ia bahkan tidak bergeming. Zusian masih marah, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Itu karena dua laba-laba raksasa lainnya telah membunuh orang-orang di samping mereka, dan ada kemungkinan mereka akan mengelilinginya kapan saja. Jika dia dikelilingi oleh tiga laba-laba raksasa, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Oleh karena itu, dia menyerah pada gagasan itu, dan berbalik untuk bergegas kembali ke Aula. Ketika dia bergegas turun, Linlong sudah berbalik karena dia tahu bahwa pintu tidak akan terbuka dalam waktu singkat. Jika dia tinggal di sana, dia pasti akan dikepung oleh laba-laba raksasa yang menyerbu, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah kembali ke Aula. Ada juga laba-laba raksasa di Aula, tapi ukurannya lebih lebar. Dengan medan dan teknik pergerakan seperti itu, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Linlong secara alami juga tidak bisa melarikan diri. Dia masih berada di belakang Zusian sekarang, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk bergegas ke depan Zusian dalam waktu sesingkat itu. Hei, Linli. Zusian yang telah berbalik dan bergegas turun, segera melihat Linlong di depannya. Namun, dia tidak berpikir untuk berurusan dengan Linlong saat ini. Keduanya dengan cepat bergegas kembali ke Aula. Saat ini, masih banyak laba-laba raksasa yang mengejar orang-orang di Aula. Orang-orang di dalam masih bukan tandingan laba-laba raksasa ini. Orang-orang dengan pedang batu rahasia lebih baik dan dapat melawan untuk sementara waktu, tetapi orang-orang dengan pedang kayu rahasia tidak dapat menolak sama sekali. Begitu laba-laba raksasa berhasil mengejar mereka, satu-satunya kemungkinan adalah dibunuh oleh laba-laba raksasa tersebut. Dalam waktu singkat, hanya ada beberapa orang yang tersisa di Aula. Begitu Linlong bergegas ke Aula, seekor laba-laba raksasa segera bergegas menuju mereka. Begitu dia melihatnya menyerbu, Linlong buru-buru bergegas ke sisi makam, lalu menggunakan makam itu sebagai penghalang, dan mengandalkan teknik gerakannya sendiri untuk menghindari kejaran laba-laba raksasa. Karena Linlong terus mengitari makam itu, laba-laba raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, Linlong tahu ini hanya sementara. Dia harus mencari jalan keluar lain. Kalau tidak, dia hanya akan mati jika laba-laba raksasa lainnya mengelilinginya. Saat dia memikirkan hal ini, laba-laba raksasa yang mengejarnya dari belakang tadi sudah mengejarnya. Di sisi lain, Zusian melihat metode Linlong efektif, dan juga menirunya. Namun, situasinya lebih buruk daripada Linlong, karena jelas ada lebih banyak laba-laba raksasa yang mengelilinginya sekarang. Yang mengejutkan Linlong, saat ini, Zusian benar-benar menyerah pada makam dan bergegas ke arahnya. Apakah orang ini mencoba menyeretku ke bawah bersamanya? Linlong berpikir dalam hati. Saat ini, Linlong tidak terlalu peduli, dan langsung melompat ke dalam lubang makam yang sudah dibuka. Alasan mengapa dia melompat adalah karena dia tidak bisa merasakan energi apapun di dalamnya. Selain itu, jelas lebih aman untuk masuk ke dalam daripada keluar karena ada laba-laba raksasa di mana-mana. Tentu saja, mungkin juga ada bahaya di dalam, dan laba-laba raksasa di luar mungkin juga merangkak masuk setelah dia masuk. Namun, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia pasti akan mati jika dia tetap di sini, jadi sebaiknya dia menerobos masuk untuk melihatnya. Oleh karena itu, ketika beberapa laba-laba raksasa mengelilinginya, Linlong langsung melompat ke dalam lubang makam. Awalnya dia hanya merasakan penglihatannya gelap, tapi tak lama kemudian dia melihat cahaya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah jatuh ke dalam ruangan batu yang tidak kecil. Ruangan batu ini masih terbuat dari bahan hitam, dan masih terlihat sangat aneh. Bahkan ada beberapa bangku dan meja batu di dalamnya. Dia awalnya mengira ruang di dalam makam itu tidak besar, tapi dia tidak menyangka akan ada ruangan batu seperti itu, pikir Linlong dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia buru-buru melihat ke atas, dan begitu dia melihat ke atas, dia menemukan ada seseorang yang melompat turun dari atas. Siapa lagi selain Zuxian? Begitu dia mendarat, Zuxian tentu saja terkejut melihat tempat seperti itu. Lalu, dia juga tampak seperti Linlong. Saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk peduli pada Linlong. Dia secara tidak sadar menarik diri sedikit, dan pada saat ini, bayangan hitam besar jatuh dari atas. Ketika mereka berdua melihat dengan jelas, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan, karena yang jatuh adalah seekor laba-laba raksasa. Mereka awalnya berpegang pada harapan agar laba-laba raksasa ini tidak jatuh, namun mereka tidak menyangka harapan tersebut akan langsung dibunuh. Begitu laba-laba raksasa ini jatuh, ia bergegas menuju Linlong dan Zuxian. Linlong dan Zuxian buru-buru menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar. Meski kecepatan laba-laba raksasa itu cepat, keduanya nyaris tidak bisa mengelak dengan teknik gerakan mereka. Selain itu, ruangan batu ini tidak kecil dan terdapat meja batu dan bangku batu di dalamnya, sehingga laba-laba raksasa tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Mereka hanya bisa berharap tidak ada lagi laba-laba raksasa yang turun. Keduanya berdoa dalam hati. Pada saat ini, terdengar suara wash lagi dan kemudian sesuatu jatuh dari atas. Kali ini, semuanya sudah selesai. Linlong dan Zuxian yang mengira itu adalah laba-laba raksasa lain yang jatuh, memiliki ekspresi yang lebih buruk lagi. Mereka hampir tidak bisa menghindari laba-laba raksasa, dan jika ada laba-laba lain, mereka tidak akan bisa bertahan. Namun, wajah mereka dengan cepat menunjukkan kegembiraan karena yang jatuh bukanlah laba-laba raksasa, melainkan manusia. Sang Cheng. Zuxian jelas mengenali orang ini, dan saat dia melihatnya, dia langsung berteriak kegirangan. Bagus sekali, Saudara Sian, kamu masih hidup. Melihat Zuxian dan Linlong masih hidup, orang ini juga sangat senang. Jelas sekali, setelah melihat Linlong dan Zuxian tidak berteriak setelah melompat ke dalam kubur, dia pun ikut melompat. Apakah masih ada lagi laba-laba raksasa di sekitar makam? Zuxian bertanya sambil menghindari laba-laba raksasa di depannya. Ya, ketika saya datang, saya membawa tiga laba-laba, kata Zhang Cheng. Lalu, bagaimana dengan beberapa orang yang mengelilingiku dan saudara ini tadi? Zuxian bertanya lagi. Setelah kalian melompat turun, mereka bergegas menuju yang lain. Sepertinya hanya yang ini yang melompat, kata Zhang Cheng. Jadi begitu, setelah menghela napas lega, dia bertanya lagi, apakah salah satu dari tiga orang yang mengikutimu ke sini juga akan melompat turun? Setelah mengatakan itu, dia secara alami mendongat dengan ekspresi khawatir. Saya tidak tahu tentang itu, kata Zhang Cheng sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia mengatakan itu, dia juga melihat ke atas dengan kekhawatiran yang tiada taraf. Zhang Cheng juga mengetahui langkah butir kayu, jadi dia juga mampu menghindari serangan laba-laba raksasa di depannya. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah setelah beberapa saat, masih belum ada laba-laba yang melompat dari atas. Mungkinkah hanya satu laba-laba raksasa yang akan memasuki setiap makam? Zhang Cheng mau tidak mau bertanya. Seharusnya begitu, Zhu Xian mengangguk. Pada saat inilah juga karena perhatiannya terganggu, kaki Zhang Cheng terpeleset dan dia benar-benar jatuh ke tanah. Melihat dia terjatuh, laba-laba raksasa itu segera bergegas mendekat, dan kakinya yang panjang seperti guilotin segera terpotong ke arah Zhang Cheng. Zhang Cheng, yang sangat khawatir, buru-buru bersembunyi di balik bangku batu. Setelah ia menghindar, kaki panjang laba-laba raksasa itu langsung menggunting bangku batu tersebut. Untungnya, reaksinya cukup cepat, kalau tidak dia akan terbelah dua oleh laba-laba raksasa ini. Setelah melarikan diri, dia buru-buru melompat dan kemudian menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari laba-laba raksasa itu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita bertiga harus memikirkan cara untuk membunuh laba-laba ini, kata Zhu Xian sambil mengerutkan kening. Ini memang bukan solusi, karena akan ada saatnya mereka kehabisan tenaga. Ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa dibunuh oleh laba-laba raksasa ini. Hanya saja kita sama sekali bukan tandingan laba-laba raksasa ini. Kita bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun, jadi bagaimana kita bisa membunuhnya. Zhang Cheng berkata sambil mengerutkan kening. Mendengar hal tersebut, Zhu Xian pun mengerutkan keningnya, karena ia juga tidak tahu bagaimana cara menghadapi laba-laba raksasa tersebut. Saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, saya punya ide. Oh, Saudara Lin, ada apa? Zhu Xian langsung gembira saat mendengar ini. Meskipun dia pernah berkonflik dengan Lin Long sebelumnya, dia secara alami harus bergabung untuk menghadapi laba-laba raksasa ini sekarang. Laba-laba raksasa ini sebenarnya adalah laba-laba rune, dan ia menggunakan rune untuk mendapatkan energi, kata Lin Long. Dia telah lama melihat rune pada laba-laba ini, dan setelah beberapa saat mengamati, dia semakin yakin bahwa laba-laba ini bukanlah makhluk hidup, tetapi sesuatu yang mirip dengan manusia kayu rune. Bukankah sudah jelas? Aku juga sudah melihatnya sejak lama. Zhang Cheng berkata sama, mereka berdua mempelajari rune, jadi tentu saja sangat mudah bagi mereka untuk memahami poin ini. Lin Long mau tidak mau berkata dengan dingin, kalian sudah mengetahui hal ini, tapi tahukah kalian bagaimana menghadapinya? Mungkinkah kamu benar-benar melihatnya? Zhu Xian tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun kata-kata Lin Long sinis, dia mengerti arti dibalik kata-kata Lin Long, jadi dia tidak mempedulikannya. Benar, aku melihatnya. Laba-laba ini memiliki total 13 pasang kaki yang panjang, 12 di antaranya memiliki tanda tersebut, tetapi hanya pasangan tengah yang tidak memilikinya, kata Lin Long. Terus, Zhang Cheng bertanya dengan ragu. Terus, laba-laba ini menggunakan rune untuk mendapatkan energi, tetapi tidak ada rune pada sepasang kaki panjang itu. Tidakkah menurutmu kita bisa mencoba menyerangnya, kata Lin Long. Saudara Lin, metode ini benar-benar layak. Lagi pula, tidak ada rune pada sepasang kaki panjang ini, jadi kemungkinan besar ia tidak akan bisa meminjam energi apapun. Mata Zhu Xian berbinar secara alami saat mendengar ini. Mendengar kata-kata Zhu Xian, jejak kegembiraan juga muncul di mata Zhang Cheng. Meski mereka belum memastikannya, sepasang kaki panjang tanpa rune kemungkinan besar tidak memiliki energi. Dalam hal ini, mungkin ada harapan bagi mereka untuk menyerang sepasang kaki panjang. Keduanya langsung memusatkan perhatian pada sepasang kaki panjang itu. Setelah melihat lebih dekat, mereka semakin senang karena memang tidak ada rune pada sepasang kaki panjang itu, bahkan tidak ada satupun rune. Oke, kita bertiga akan menyerang sepasang kaki panjang ini bersama-sama, kata Zhu Xian segera. Segera, mereka mengayunkan pedang rune di tangan mereka dan menyerang sepasang kaki panjang laba-laba raksasa itu. Namun, ekspresi mereka berubah jelek karena laba-laba raksasa tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Ketika mereka menyerang dengan pedang, kaki laba-laba raksasa lainnya segera memblokir serangan mereka. Tidak hanya memblokir serangan mereka, tapi juga hampir membalikkan keduanya. Meski gagal, mereka senang karena pemblokiran laba-laba raksasa berarti sepasang kaki panjang kemungkinan besar merupakan titik lemahnya. Sepertinya sepasang kaki panjang ini benar-benar merupakan titik lemahnya. Hanya saja kita tidak bisa melukainya sama sekali, Zhang Cheng tidak bisa menahan cemberutnya. Linlong berkata, jangan menyerang bersama-sama. Kalian berdua menyerang dari sisi lain, dan saya akan melihat apakah saya bisa melancarkan serangan diam-diam. Baiklah, Zhu Xian merasa metode ini layak dilakukan dan segera mengangguk. Saat berikutnya, dia dan Zhang Cheng menyerang laba-laba raksasa dari kanan. Adapun Linlong, dia mulai bergerak saat mereka menyerang. Dia menggunakan teknik gerakannya sendiri dan menebas kaki kiri laba-laba raksasa itu. Reaksi laba-laba raksasa itu jelas lambat, namun meski begitu, ketika Linlong berlari ke depan kaki panjangnya, kaki lainnya terpental. Jika dia terkena peluru, dia pasti akan terluka. Namun, Linlong tidak terlalu peduli saat ini. Pedang kayu rune di tangannya terus menebas kaki panjangnya. Yang paling, aura pedang dengan kejam menebas kaki panjangnya dan menghasilkan suara yang membuat Linlong dan dua lainnya sangat gembira. Ini berarti kaki panjangnya memang yang paling lemah dan sudah dipatahkan oleh pedang Linlong. Namun, di saat yang sama, Linlong juga terlempar karena kekuatan pantulan dari kaki lainnya. Setelah itu, dia dengan kejam menabrak dinding batu di sampingnya. Rebound tersebut menyebabkan darah di dada Linlong bergejolak dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Untungnya, tidak ada duri di area itu atau Linlong pasti akan terluka lebih parah. Saudara Linlong, bagus sekali. Zhu Xian tidak bisa tidak memuji. Meskipun dia dan Linlong adalah musuh, dia tahu bahwa tanpa upaya putus asa Linlong, mereka tidak akan mampu melukai laba-laba raksasa itu sama sekali. Kemudian, Zhang Cheng memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi jelek, namun, laba-laba raksasa ini hanya memiliki satu kaki yang terluka. Kakinya masih banyak. Bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Tidak mengherankan kalau dia begitu khawatir. Bagaimanapun juga, kaki laba-laba raksasa lainnya masih belum bisa mereka lawan. 1880. Sederhana saja, kita akan menyerang tempat ia terluka atau kaki lainnya. Laba-laba rune ini sebenarnya sama seperti manusia dan binatang. Jika ia terluka di suatu tempat, kekuatannya akan berkurang, kata Linlong. Meskipun dia tidak melihat boneka rune atau semacamnya di fakultas rune, dia sangat berpengalaman dan secara alami mengetahui hal-hal ini. Itu benar, melihat kata-kata Linlong masuk akal, Zhang Cheng dan Zhu Xian mengangguk. Benar saja, apa yang terjadi selanjutnya membenarkan kata-kata Linlong. Kecepatan dan kekuatan serangan laba-laba raksasa itu jelas menurun. Namun, karena lokasi patah kaki laba-laba raksasa itu tidak terlihat jelas, mereka tidak dapat menyerangnya secara langsung. Sepertinya kita hanya bisa menyerang kaki lainnya tanpa rune, kata Zhu Xian. Jika salah satu kakinya terluka, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika kaki lainnya terluka, kerusakannya akan semakin besar. Saat itu, kita mungkin benar-benar bisa membunuh laba-laba raksasa ini, kata Zhang Cheng dalam cara yang sama. Karena itu, ketiganya secara alami mencoba menyerang kaki lainnya. Namun, meski mereka menyerang pada saat yang sama, laba-laba raksasa itu tetap tidak memberi mereka kesempatan. Sepertinya kita hanya bisa melakukan apa yang baru saja kita lakukan. Dua dari kita akan mengalihkan perhatiannya dan yang lainnya tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, kata Zhu Xian sambil mengerutkan kening. Ya, memang itulah satu-satunya cara. Zhang Cheng mengangguk. Setelah mengatakan itu, mereka berdua menatap Linlong pada saat bersamaan. Artinya jelas. Linlong, lanjutkan. Linlong menggelengkan kepalanya. Serangan ini mungkin tidak akan berhasil. Terlebih lagi, aku hanya bisa menggunakan pedang kayu rahasia. Zhu Xian juga merasa bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Jika itu terjadi dan Linlong terjatuh, akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk menghadapi laba-laba raksasa itu. Oleh karena itu, dia langsung melihat ke arah Zhang Cheng dan berkata, Saudara Lin, kamu tampaknya benar-benar terluka dan kekuatanmu juga cukup lemah. Bagaimana kalau ini, Zhang Cheng, kamu yang melakukan serangan diam-diam. Ini, ekspresi Zhang Cheng sedikit berubah. Ini adalah masalah yang berbahaya. Berdasarkan situasi barusan, apapun yang terjadi, mereka akan terluka oleh kaki laba-laba raksasa itu. Setelah jeda sebentar, Zhang Cheng berkata, Saudara Xian, saya lebih lemah dari Anda. Saya tidak percaya diri seperti Anda. Lebih aman bagi Anda untuk melakukannya. Meskipun dia selalu menyukai Zhu Xian, dia tentu saja harus membuat alasan dalam keadaan seperti itu. Itu seperti pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri. Mendengar ini, alis Zhu Xian langsung berkerut. Dia tidak menyangka Zhang Cheng berani membuat alasan seperti itu. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak melampiaskan ketidakpuasannya. Sebaliknya, dia berkata, Bagaimana kalau begini, Zhang Cheng? Aku akan memberimu pakaian serat kayu kelas menengah yang kukenakan dan membiarkanmu menangani laba-laba raksasa ini. Terlebih lagi, aku tidak akan mengambil kembali kayu ini pakaian gandum. Bagaimana? Mendengar ini, mata Zhang Cheng berbinar. Dia sudah lama menginginkan pakaian butir kayu kelas menengah ini, tetapi dia tidak memiliki cukup batu kristal misterius di sakunya. Namun, memikirkan bahaya di depannya, dia masih ragu-ragu. Ada apa, Zhang Cheng? Kamu masih belum puas? Zhu Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Peluru dari laba-laba raksasa itu mungkin tidak sekuat itu. Bukankah Lin Li baru saja berhasil memblokirnya? Jika dia mengenakan pakaian serat kayu kelas menengah, dia pasti akan baik-baik saja. Saat itu, dia sudah mendapatkan pakaian berbahan kayu secara cuma-cuma, pikir Zhang Cheng dalam hati. Di bawah paksaan dan godaan Zhu Xian, dia akhirnya memilih untuk setuju. Baiklah, kakak Xian, serahkan padaku, katanya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu pakaian serat kayu itu sekarang, Zhu Xian segera berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melepas pakaian serat kayu yang dia kenakan dan melemparkannya ke Zhang Cheng. Zhang Cheng segera memakainya. Setelah dia memakainya, Lin Long dan Zhu Xian menarik laba-laba raksasa dari sisi kiri. Kemudian, Zhang Cheng menebas kaki laba-laba raksasa itu dengan pedangnya pada saat yang bersamaan. Prosesnya hampir persis sama dengan Lin Long. Zhang Cheng dengan mudah memotong kaki kanan laba-laba raksasa itu dengan satu tebasan. Pada saat yang sama, Zhang Cheng juga terlempar dengan kaki lainnya. Meskipun dia mengenakan pakaian butir kayu kelas menengah, Zhang Cheng segera mengeluarkan seteguk darah setelah disentil oleh laba-laba raksasa. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dibandingkan dengan Lin Long, dia jelas menderita banyak luka. Bukankah aku memakai pakaian rune? Mengapa aku lebih terluka daripada Lin Li? Zhang Cheng, yang sedang berjuang untuk bangun, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia terhuyung-huyung ketika dia berdiri. Zhu Xian juga kaget. Ketika Lin Long dikirim terbang, dia tidak melihat pakaian rune apapun padanya. Mungkinkah kaki kiri laba-laba raksasa itu lebih kuat? Dia hanya bisa berpikir ke arah ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long memiliki teknik pemurnian tubuh yang tidak mereka miliki? Hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka dengan cepat mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Setelah kaki lainnya terluka, kecepatan laba-laba raksasa itu berkurang setengahnya. Tidak hanya itu, kekuatan dari kaki panjang itu juga berkurang banyak. Dengan cara ini, ancaman mereka berkurang secara signifikan. Satu-satunya penyesalan adalah kekuatan Zhang Cheng berkurang drastis setelah cedera ini. Selanjutnya, mereka bertiga memikirkan berbagai cara untuk menyerang dua bagian laba-laba raksasa yang terluka. Akhirnya, setelah 15 menit, retakan muncul di tubuh laba-laba raksasa tersebut. Retakan ini semakin membesar. Pada akhirnya, seluruh laba-laba itu roboh ke tanah seolah-olah hancur berantakan. Ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Situasi ini membuat mereka bertiga menghela nafas lega. Pada saat itulah mereka menemukan dua batu hitam seukuran telapak tangan jatuh dari tubuh laba-laba raksasa. Batu tinta hitam. Saat melihat kedua batu tersebut, Zsian dan Zhang Cheng langsung berteriak kaget. Linlong juga bisa mengetahui bahwa itu adalah batu tinta hitam secara sekilas. Di saat yang sama, mereka bertiga bergegas menuju batu tinta hitam. Karena Linlong yang paling dekat, dia langsung meraih dua batu tinta hitam di tangannya. Melihat dia telah merebut batu tinta hitam, Zsian dan Zhang Cheng segera berhenti. Linli, ini bukan yang seharusnya kamu miliki. Berikan itu kepadaku dan saudara Sian, kami kebetulan punya masing-masing. Zhang Cheng berkata langsung. Maaf, ini milik siapapun yang merebutnya lebih dulu, kata Linlong. Dia tidak berniat melemparkan kedua batu itu kepada mereka berdua. Nak, apakah kamu ingin mati? Zhang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Linli, lihat situasimu. Kamu hanya bisa menggunakan pedang kayu rune. Kamu sama sekali bukan tandingan kami, kata Zsian dengan tenang. Di tempat seperti ini, dia tidak khawatir Linlong bisa melarikan diri. Jika bukan karena penampilan Linlong sebelumnya, yang mungkin menjadi kunci bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini, Zsian pasti sudah bergegas dan menyerang Linlong. Saudara Sian, anak nakal ini sangat tidak patuh. Mengapa kita tidak memberinya pelajaran dan merebut batu tinta hitam? Ketika saatnya tiba, kita akan lihat apakah dia bisa berguna, kata Zhang Cheng. Zsian memikirkannya dan setuju. Dia segera berkata, Linli, cepat dan lempar batu tinta hitam itu. Kalau tidak, kita akan benar-benar bergerak. Begitukah? Lalu kalian tangkap. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh dan mengangkat tangannya. Zsian dan Zhang Cheng mengira dia akan melempar batu tinta hitam dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Bagaimana Linlong melempar batu tinta hitam? Dia jelas mempermainkan mereka. Bocah, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menggodaku di tempat seperti ini. Lihat apakah aku tidak memukul kepalamu sampai pecah. Zsian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan pedang batu rune di tangannya. Di sisi lain, Zhang Cheng juga mengaktifkan pedang batu rune di tangannya. Dia tidak proaktif. Sebaliknya, dia takut jika dia tidak pergi, Zsian akan langsung menyimpan kedua batu tinta hitam itu. Jika itu terjadi, kepada siapa dia dapat memintanya? Melihat reaksinya, Zsian tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatapnya dan berkata, Zhang Cheng, pergi dan beri dia pelajaran. Zsian tidak khawatir Zhang Cheng tidak akan memberinya batu tinta hitam setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, melihat Zhang Cheng sangat proaktif, dia secara alami mulai menyuruhnya berkeliling. Ekspresi Zhang Cheng sedikit berubah saat dia melihat pikiran Zsian. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan saat ini? Bagaimanapun, aku harus mendapatkannya terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, dia tidak mungkin tidak memberiku satu pun, bukan? Zhang Cheng segera menjawab, Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Lin Long. Sambil berjalan, dia berkata, Lin Li, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu membuangnya, aku tidak akan memberimu pelajaran. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Meskipun dia terluka, dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan mampu menghadapi Lin Long karena dia bisa menggunakan pedang batu rune. Maaf, tapi saya tidak berniat memberikan apa yang telah saya peroleh, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Anak baik, karena kamu meminta pemukulan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan ekspresi dingin, Zhang Cheng segera menusuk ke arah Lin Long. Dia tidak berniat membunuh Lin Long secara langsung. Oleh karena itu, pedang rune diarahkan ke lengan Lin Long. Apa yang tidak dia duga adalah Lin Long sepertinya tidak punya niat untuk melawan. Ini karena Lin Long masih tidak bergerak. Apakah anak ini bodoh? Saat Susian dan Zhang Cheng bingung, bayangan hitam tiba-tiba menyerang Zhang Cheng dengan kecepatan kilat. Tidak baik, Zhang Cheng, yang sangat khawatir, buru-buru menghindar ke belakang, tapi itu sudah terlambat. Bayangan hitam itu dengan kejam menembus dahinya, langsung menembus otaknya, menyebabkan dia mati di tempat. Bagaimana ini mungkin? Melihat benda yang menusuk kepala Zhang Cheng, wajah Susian penuh rasa tidak percaya. Benda itu adalah patah kaki seekor laba-laba raksasa. Lin Long, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mengaktifkan kaki yang patah ini? Susian bertanya dengan heran. Dalam waktu singkat itu, dia dengan jelas melihat bahwa setelah tangan Lin Long menekan kaki laba-laba raksasa yang patah itu, ia langsung menembak dan membunuh Zhang Cheng. Sebaiknya aku memberitahumu, meskipun laba-laba raksasa ini telah dihancurkan, masih ada sejumlah energi di kakinya. Itu sebabnya hal ini terjadi sekarang, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Karena itulah dia berani menantang mereka berdua. Kalau tidak, dia tidak akan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi, bagaimana kamu tahu cara mengaktifkannya? Susian bertanya dengan heran. Apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas tadi? Saya mengaktifkan kaki yang patah begitu saja, kata Lin Long. Wajah Susian berkedut saat mendengar ini. Dia tidak percaya kaki yang patah itu akan terbang jika dia menekannya seperti yang dilakukan Lin Long. Kenapa? Kakak senior Susian masih ingin berurusan denganku. Lin Long tertawa. Susian tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan mengelilingi Lin Long. Dia sangat berhati-hati, takut salah satu kakinya yang patah tiba-tiba terbang keluar. Untungnya, tidak terjadi apa-apa setelah itu. Setelah beberapa saat, dia mengambil kaki yang patah dengan pedang batu rune di tangannya. Setelah kakinya yang patah terbang, dia tidak berani menangkapnya sama sekali. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan mengamati kaki yang patah itu dari kejauhan. Setelah mengamati beberapa saat, akhirnya dia berani mengulurkan tangan dan meraih kaki yang patah itu. Dia ingin mengaktifkan kaki yang patah seperti yang dilakukan Lin Long, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, kaki yang patah itu tidak merespon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Lin Long, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengatakannya lagi. Kamu baru saja melihatnya, kata Lin Long sambil tersenyum. Anda berbohong kepada saya. Zusian mau tidak mau menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia jelas melakukan apa yang dilakukan Lin Long barusan, tapi kakinya yang patah tidak merespon sama sekali. Lin Long tertawa lagi. Ada rahasia di baliknya, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Jika aku memberitahumu, aku tidak akan punya urusan apapun denganmu sama sekali. Jika saatnya tiba, bukankah aku akan diancam olehmu? Itu benar, wajah Zusian berkedut. Saya pikir, kakak senior Zusian, kita harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini dulu, kata Lin Long. Saat dia berbicara, dia meraih kaki laba-laba raksasa yang patah di tangannya. Lin Long, apapun yang terjadi, kamu harus memberiku sepotong batu tinta hitam. Zusian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lin Long mengabaikannya, dan malah mulai berjalan di ruangan batu. Ekspresi Zusian secara alami berubah menjadi jelek setelah diabaikan oleh Lin Long seperti itu. Namun, dia tidak berani menyerang Lin Long. Alasannya sederhana. Dia takut patah kaki di tangan Lin Long tiba-tiba terbang seperti yang dia lakukan pada Zhang Cheng. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengambil kembali pakaian serat kayu Zhang Cheng dan memakainya. Dia tetap di tempatnya dan menatap Lin Long. Di saat yang sama, dia juga mengalihkan pandangannya ke dinding batu di sampingnya. Ada beberapa tanda dan kata-kata aneh di dinding batu. Baginya, inilah kunci untuk meninggalkan tempat ini. Sedangkan di atasnya, sepertinya tidak ada suara. Dia tidak tahu kemana perginya laba-laba raksasa itu. Adapun orang-orang di atas sana, dia menduga tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ini karena tidak semua orang bisa seperti dia, Lin Long, dan Zhang Cheng. Setelah melihatnya sebentar, Zusian mengerutkan kening karena dia tidak dapat menemukan pola rune dan kata-kata ini. Dia juga tidak bisa menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Saudara Lin, apakah kamu melihat sesuatu? Zusian bertanya pada Lin Long. Lin Long masih tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tiba-tiba mengeluarkan sepotong batu tinta hitam dan meletakkannya di dinding batu di depannya. Alasan Lin Long melakukan ini adalah karena dia merasa dinding batu itu memiliki semacam daya tarik terhadap batu tinta hitam. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Zusian bingung. Terima kasih.